Nak, jangan khawatir. Haha, jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu satu tangan. Fokus saja pada pemulihan dan jangan memikirkan hal lain. Adapun sampah keluarga Teng, selama kamu tidak meninggalkan tempat ini, kamu akan baik-baik saja. Hehe. Melihat ekspresi curiga Wang Chen, King Tian Chou sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum. Jantung Wang Chen berdetak kencang mendengar kata-kata itu. Wang Chen tersipu malu ketika dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Benar sekali, jika dia ingin membunuhku, dia bisa melakukannya kapan saja. Kenapa dia harus menyelamatkanku? Tak perlu dikatakan lagi, ketika saya jatuh dari tebing, hidup saya tergantung pada seutas benang. Apalagi entah berapa banyak bahaya yang menungguku di dasar tebing. Fakta bahwa saya bisa bertahan pasti karena senior di depan saya ini. Selain bahaya yang saya temui sebelumnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas lega, menunjukkan sedikit rasa malu. Iya, jika dia ingin membunuhku, dia bahkan tidak perlu bergerak, bukan? Kalau begitu senior, kamu. Wang Chen memandang orang tua itu dengan bingung. Apa yang dia inginkan? Juga, bagaimana dia tahu bahwa akulah yang membunuh Teng Hu? Mungkinkah Teng Hu benar-benar tidak mati? Jantung Wang Chen berdetak kencang. Hehe, aku, saya hanya sedikit penasaran. Seorang seniman bela diri kaisar dengan kekuatan seniman bela diri kaisar peringkat 4 ternyata mampu mengalahkan Teng Hu dan menimbulkan keributan yang begitu besar. Kehidupan Teng Hu tergantung pada seutas benang. Kalau bukan karena aku, anak keluarga Teng itu pasti sudah mati. Hehe. Mendengar pertanyaan Wang Chen, King Tianchou tersenyum dan melambaikan kipasnya. Dia kemudian menatap Wang Chen dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. Seseorang bahkan bisa melihat secercah cahaya bersinar di kedalaman matanya. Iya, bukankah dia meminta Wang Chen untuk mencari tahu tentang masalah ini? Pada saat itu, dia mengira Wang Chen akan menjadi ahli terkemuka. Dia tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di api penyucian tingkat 6. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli yang bahkan dia tidak mengetahuinya. Hal ini membuatnya sangat penasaran. Harus dikatakan bahwa pada saat itu, dia berpikir untuk mengikat Wang Chen. Lawan Bai Yeming dan Suetian Xiong bersama-sama. Jika dia tidak bisa mengikat mereka, maka dia akan membunuh mereka. Sayangnya, saat dia melihat Wang Chen, dia terkejut. Siapa yang mengira bahwa orang ini hanyalah seorang kaisar bela diri, dan kaisar bela diri tingkat menengah pada saat itu. Dia bahkan belum melangkah menjadi kaisar bela diri tingkat tinggi. Orang seperti itu sebenarnya, menyebabkan keributan yang begitu besar. Bagaimana ini mungkin? Rasa penasaran King Tianchou terguncang. Bagaimana orang ini melakukannya? Juga antara dia dan keluarga Teng. He he, apa hubungan dia dengan keluarga Teng? King Tianchou sama sekali tidak menyukai keluarga Teng. Dia sangat ingin mempelajari Wang Chen ini. Pikirannya tanpa sadar telah berubah. Kemudian, itulah yang terjadi ketika Wang Chen sedang berkultivasi. Origin energi Wang Chen yang sangat murni dan tubuh fisik yang kuat menggelitik rasa ingin tahu King Tianchou. Oleh karena itu, King Tianchou semakin tertarik pada Wang Chen. Begitulah keadaan orang-orang. Begitu mereka tertarik pada sesuatu, sikap mereka terhadap hal itu akan sangat berbeda. Wang Chen tercengang saat mendengar kata-kata King Tianchou. Lalu, dia tersenyum kecut. Dia benar-benar tidak mati. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Meskipun Wang Chen sudah mengetahui bahwa Teng Hao kemungkinan besar masih hidup, dia masih sedikit kecewa. Namun setelah berita ini terkonfirmasi, Wang Chen mau tidak mau merasa kecewa. Teng Hao adalah musuh terbesarnya. Musuh paling mengancam di depannya. Seorang ahli kekuatan Tuhan, dan wilayah kekuasaannya sangat aneh. Seseorang seperti itu yang masih hidup merupakan ancaman besar baginya. Juga, Teng Hao belum mati dan telah diselamatkan oleh King Tianchou. Ini berarti Teng Hao pasti akan membalas dendam, dan bahkan dua ahli kekuatan Tuhan lainnya dari keluarga Teng. Jika itu yang terjadi, dia akan berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Tidak hanya keluarga Teng, faksi yang menjadi sandaran keluarga Teng juga akan menyerangnya. Dikatakan bahwa keluarga Teng bergantung pada salah satu dari tiga raja api penyucian tingkat enam, bawahan King Tianchou. King Tianchou adalah orang yang sangat berbahaya. Sebagai salah satu dari tiga ahli teratas, dia pasti akan mati jika menghadapinya. Menurut King Tianchou, keributan yang dia timbulkan telah menarik perhatian lebih dari separuh ahli api penyucian. Kalau begitu, semua orang akan tahu apa yang telah dia lakukan. Jika itu masalahnya. Perasaan krisis yang kuat melanda Wang Chen dalam sekejap, menyebabkan dia merasakan kegelisahan yang kuat. He he, ada apa nak? Apa kamu khawatir? King Tianchou tersenyum saat melihat kerutan Wang Chen. Apa hubungan senior dengan keluarga Teng? Wang Chen memandang King Tianchou dengan hati-hati. Dia telah menyelamatkan Teng Hao dengan tangannya sendiri. Mengapa dia melakukan ini? Apa hubungannya dengan keluarga Teng? Mengapa dia menyelamatkannya sekarang? Wang Chen semakin bingung. Tubuh utama. He he, apa hubungannya keluarga Teng dengan tubuh induk ini? Mereka hanyalah beberapa abajingan. Suasana hati saya sedang baik dan ingin mengetahui beberapa hal, jadi saya menyelamatkannya. Adapun hal lainnya, tidak masalah. Nak, pulihkan jiwa dewamu dengan baik. Aku akan datang dan menemuimu dalam tiga hari. Jika saatnya tiba, aku akan bermain denganmu. Ini hanya untuk bersenang-senang. Tunggu sampai suatu hari kamu bisa mematahkan lapisan belenggu ini atau mengalahkanku, maka kamu akan bisa meninggalkan tempat ini. Hahaha. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, King Tianchou mengabaikannya begitu saja. Kemudian, dia tertawa sambil melihat ke arah Wang Chen dan memberinya beberapa instruksi. Sosoknya melintas dan langsung menghilang dari ruang terbuka ini. Melihat ruang kosong di depannya tanpa jejak senior ini, Wang Chen sangat terkejut. Dia benar-benar pergi begitu saja. Dia bahkan tidak mengetahui identitasnya. Juga, apa maksudnya ketika dia mengatakan bahwa keluarga Teng adalah bajingan? Juga, kenapa dia ingin bertarung dengannya? Sepertinya dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah membunuhnya, bukan? Selain itu, ruang terbuka ini. Pikiran Wang Chen penuh dengan keraguan. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Melihat tong kayu kecil di belakangnya, Wang Chen tersenyum pahit. Baiklah, karena jiwa sucinya belum pulih sepenuhnya, sebaiknya dia tinggal di sini lebih lama lagi. Setidaknya, dari kelihatannya, senior ini tidak akan menyerangnya. Jika itu masalahnya, tempat ini adalah yang paling aman. Mungkin, akan sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di alam api penyucian lapisan ke-6. Keluarga Teng mungkin masih panik mencari keberadaannya, bukan? Karena itu masalahnya, dia sebaiknya tetap di sini. Faktanya, itu seperti prediksi Wang Chen. Keluarga Teng, Teng Hao dan Teng Biao, memang sedang mencari keberadaan Wang Chen. Sudah beberapa hari berlalu. Dalam beberapa hari ini, Teng Hao dan Teng Biao sedang mencari keberadaan Wang Chen. Terutama Teng Hao. Dia telah menahan amarahnya. Hanya dalam beberapa hari, masalah ini telah menyebar ke seluruh lapisan ke-6 alam penyucian. Akan aneh jika keributan sebesar itu tidak menyebar ke seluruh lapisan ke-6 alam penyucian. Saat masalah ini menyebar ke seluruh lapisan ke-6 alam penyucian, Teng Hao bisa dikatakan telah menjadi bahan tertawaan. Beberapa hari sudah cukup bagi semua orang untuk mengetahui terlalu banyak hal. Misalnya, siapakah Wang Chen? Kekuatan Wang Chen hanyalah seorang kaisar seniman bela diri. Teng Hao sebenarnya telah dikalahkan oleh kaisar seniman bela diri dan hampir kehilangan nyawanya. Bukankah ini lelucon? Teng Hao, dalam sekejap, menjadi bahan tertawaan. Bahkan keluarga Teng pun menjadi bahan tertawaan. Di sisi lain, Wang Chen sangat dicari. Di usia yang begitu muda, dia telah masuk ke jajaran kaisar seniman bela diri. Di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia hanya seorang kaisar seniman bela diri, dari kekuatan destruktif dari gerakan itu, apakah itu keberuntungan atau sesuatu yang lain, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Wang Chen. Wang Chen benar-benar telah memasuki garis pandang para ahli terkuat di benua Suantian. Dalam sekejap, Teng Hao telah sepenuhnya menjadi batu loncatan bagi Wang Chen. Bagaimana Teng Hao bisa menanggung ini? Menjadi bahan tertawaan? Menjadi batu loncatan? Ini adalah penghinaan terbesar. Dia gila. Dia ingin membunuh Wang Chen tidak peduli berapapun harganya. Oleh karena itu, Teng Hao dengan panik mencari keberadaan Wang Chen. Selain Teng Hao, ada juga Teng Biao. Leluhur tua telah menugaskannya untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Setelah mengetahui kekuatan Wang Chen, Teng Biao semakin percaya diri. Teng Hao, kali ini, dia ditakdirkan untuk diinjak-injak. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, maka Teng Hao sangat bersemangat. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, itu berarti Teng Hao tidak sebaik dia. Kita harus tahu bahwa Teng Hao hampir kehilangan nyawanya karena Wang Chen. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Dalam beberapa hari ini, Teng Biao telah mencari seluruh api penyucian tingkat 6, tetapi dia masih tidak dapat menemukan keberadaan Wang Chen. Hal ini membuatnya sedikit marah dan cemas. Wang Chen terkutuk ini, di mana dia bersembunyi. Setelah mencari beberapa hari, Teng Biao hampir menjadi gila. Dia harus menemukan Wang Chen dan membunuh orang ini. Dia berpikir keras. Selain Teng Hao dan Teng Biao, memang banyak orang yang mencari Wang Chen. Mereka semua ingin menemukan Wang Chen. Ada yang ingin mengikatnya, ada yang punya motif tersembunyi. Ada juga beberapa yang ingin membunuhnya. Pada akhirnya, setiap orang punya idenya masing-masing. Dapat dikatakan bahwa saat ini, meskipun Wang Chen terkenal di api penyucian tingkat 6, dia masih berada di perairan dalam dan bahaya yang tak ada habisnya. Dan semua ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak ketahui. Jika dia mengetahui situasi yang dihadapi sekarang, bagaimana perasaannya? 1292 Api penyucian tingkat ke-6 tampaknya menjadi hidup dengan kemunculan Wang Chen. Itu seperti genangan air yang tergenang. Awalnya, suasananya sangat sepi. Wang Chen seperti batu kecil. Setelah dibuang kegenangan air yang tergenang ini, langsung menimbulkan gelombang riak yang menyebar ke segala arah. Genangan air yang tergenang ini mulai bereaksi. Di antara kerumunan yang mencari Wang Chen, tidak ada keraguan bahwa Lin Zhan adalah yang paling cemas. Lin Zhan masih berada di api penyucian tingkat 6. Namun, dalam beberapa tahun ini, Lin Zhan jarang muncul. Sebaliknya, dia hampir selalu berkultivasi di wilayahnya untuk memulihkan penglihatannya. Dia ingin mengembalikan kekuatannya ke kondisi puncaknya. Dalam beberapa tahun ini, kekuatannya meningkat pesat. Beberapa hari yang lalu, Lin Zhan yang sedang berkultivasi juga terbangun oleh keributan yang disebabkan oleh Wang Chen. Setelah bangun tidur, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Itu adalah perasaan yang sangat familiar. Dia tidak akan pernah melupakannya. Aura itu terlalu familiar. Dengan persepsi tajam Lin Zhan, dia langsung menebak sesuatu. Itu Wang Chen. Jantung Lin Zhan berdebar kencang. Wang Chen, bagaimana dia bisa sampai ke api penyucian tingkat 6? Sudah berapa lama sejak mereka tiba? Baru 4-5 tahun berlalu, bukan? Dia telah membunuh dari api penyucian tingkat keempat ke api penyucian tingkat kelima. Lin Zhan heran dan kaget. Kemudian, dia dengan cepat terbang ke arah keributan itu. Sayangnya, tempat Lin Zhan berada terlalu jauh dari puncak jiuluan tempat Wang Chen berada. Itu hampir berlawanan arah. Aura yang bisa dia tangkap sangat lemah. Jadi, dalam menentukan lokasi, Lin Zhan menghabiskan banyak waktu. Selain terburu-buru. Saat sampai di lokasi kejadian, masa sudah bubar. Tentu saja, tidak ada tanda-tanda Wang Chen. Hal ini membuat Lin Zhan sangat khawatir. Aura tebal yang tertinggal di tempat kejadian membenarkan dugaan Lin Zhan. Semburan cahaya azure. Tidak diragukan lagi, ini adalah keterampilan bela diri yang diajarkan pada Wang Chen saat itu. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, kecuali dia menghadapi bahaya besar, mustahil baginya untuk menggunakan keterampilan bela diri ini dengan gegabuh. Ledakan cahaya azure sangat dahsyat, tidak lebih lemah dari teknik bela diri peringkat surga manapun. Namun justru karena konsumsinya yang terlalu besar, dan jika gagal maka ia bisa saja terjatuh. Jadi, itu hanya bisa dianggap sebagai keterampilan bela diri tingkat besar. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dalam keadaan normal, dia tidak akan menggunakan ledakan lampu hijau. Tapi sekarang, jantung Lin Zhan berdetak kencang. Apakah sesuatu terjadi pada Wang Chen? Di api penyucian tingkat ke-6, di mana para ahli sama seperti awan, kekuatan Wang Chen. Benar-benar tidak ada apa-apanya. Dia jelas tidak masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang Lin Zhan yakini. Lalu, mengapa dia datang ke api penyucian tingkat ke-6? Dengan sedikit kegelisahan di hatinya, Lin Zhan buru-buru mencari-cari. Sayangnya, tidak ada petunjuk. Hari berikutnya, berita tentang Wang Chen menyebar ke seluruh api penyucian tingkat ke-6. Wang Chen, orang yang baru saja memasuki api penyucian tingkat ke-6 ini sebenarnya bertarung dengan Teng Hao, melukai Teng Hao dengan parah, dan menghilang tanpa jejak. Ini membuat Lin Zhan semakin terkejut. Benar saja, itu adalah Wang Chen. Dia sebenarnya juga, dia benar-benar melukai Teng Hao, hampir menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Teng Hao, Lin Zhan telah berada di api penyucian tingkat ke-6 selama beberapa tahun, jadi dia memiliki pemahaman tentang orang ini. Mereka bahkan pernah bertengkar sekali. Ini, bukan orang yang lemah, khususnya domain ilusi, orang normal pasti pusing jika menemukannya. Wang Chen benar-benar melukainya. Lalu apa yang terjadi pada Wang Chen? Pantas saja dia menggunakan green light explosion, dia pasti terpaksa terpojokkan. Adapun cedera berat Teng Hao, bisa dikatakan dia lengah, bukan? Lin Zhan bahkan lebih mengkhawatirkan Wang Chen. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Zhan hampir mencari seluruh api penyucian tingkat 6, tetapi dia tidak menemukan apapun. Hal ini membuat Lin Zhan sangat cemas. Lebih penting lagi, hari ini, Lin Zhan bertemu Suetian Xiong. Di api penyucian tingkat 6, mungkin hanya Suetian Xiong yang memiliki hubungan baik dengan Lin Zhan, dan Lin Zhan hanya memiliki beberapa kontak dengan Suetian Xiong. Ketika dia bertemu Suetian Xiong, Lin Zhan buru-buru bertanya tentang situasi hari itu. Dia telah mendengar banyak hal selama beberapa hari terakhir. Setidaknya, dia tahu tentang pertemuan Tiga Raja. Hal itu menarik Suetian Xiong, Bai Yeming, dan King Tianzhou untuk datang pada waktu yang bersamaan. Ini bukanlah pemandangan kecil. Karena Suetian Xiong ada di sana hari itu, mungkinkah ada keuntungan? Selain itu, dikatakan bahwa Tiga Raja meninggalkan tempat kejadian pada saat yang sama setelah mengetahui identitas Wang Chen, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Oleh karena itu, Lin Zhan ingin mengetahui lebih banyak tentang situasi dari Suetian Xiong. Anda di sini. Suetian Xiong menghela nafas saat melihat Lin Zhan ada di sini. Dia tahu mengapa Lin Zhan ada di sini. Elder Suet, aku ingin tahu apakah kamu. Lin Zhan buru-buru bertanya ketika dia melihat Suetian Xiong. Ini tentang situasi anak Wang Chen itu, kan? Suetian Xiong bertanya langsung sebelum Lin Zhan menyelesaikannya. Ya, saya ingin tahu apakah Penatua Suet punya kabar. Anak ini bisa dianggap sebagai satu-satunya penerusku, aku. Lin Zhan tidak menyembunyikan kegelisahannya di depan Suetian Xiong. Dia tidak akan mati. Jika dia mati, tablet kehidupan yang disimpan di tempat gunung Sainte pasti akan hancur. Kita bisa mendapatkan beritanya. Kemungkinan besar anak itu telah jatuh ke tangan King Tian Chou. Sepertinya anak itu terluka parah hari itu, dan dia terpaksa jatuh ke lembah orang mati setelah bertemu dengan binatang buas. Saat Bai Yeming dan aku tiba, yang tersisa hanyalah Devil Bisyue. Maple Chou, Jieya, Hai, Huo, Soe Feidun, melambaikan pangsit kepala bulat puyuh empat cacing. Suetian Xiong tersenyum kecut. Dia telah mencoba mencari King Tian Chou selama beberapa hari terakhir. Sayangnya, King Tian Chou tidak membiarkan mereka menemukannya dengan mudah. Bahkan jika mereka menemukannya, tidak ada yang bisa dilakukan Suetian Xiong jika King Tian Chou menolak melepaskannya. Lagipula, kekuatan keduanya kira-kira sama, bukan? Jika mereka bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selain itu, para ahli seperti Suetian Xiong dan King Tian Chou tidak akan bertarung sampai mati demi Wang Chen. Selain itu, Suetian Xiong telah menemukan informasi penting. Setelah beberapa tahun mengasingkan diri, penampilan King Tian Chou sepertinya memberikan perasaan yang lebih berbahaya. Meski perasaannya sangat tertahan, Suetian Xiong masih bisa merasakan kekuatan King Tian Chou meningkat lagi. Dia lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Bahkan Suetian Xiong harus mewaspadai kekuatan seperti itu. Tidak mungkin dia akan melawan King Tian Chou sampai mati sekarang. Terlebih lagi, King Tian Chou, Bai Ye Ming, dan Suetian Xiong saling menahan satu sama lain, sehingga sulit bagi mereka untuk bertarung sampai mati hanya karena satu masalah. Gunung Sainte tidak mengizinkan mereka. Oleh karena itu, selama dia tidak bisa melihat Wang Chen, tidak ada gunanya kecurigaan Suetian Xiong. Hal ini membuat Suetian Xiong agak tertekan dan emosional. Ah! Lin Zhan panik saat mendengar kata-kata Suetian Xiong. Apa? Anak itu jatuh ke tangan King Tian Chou. Lin Zhan panik saat mendengar kata-kata Suetian Xiong. Dia belum pernah bertemu King Tian Chou. Tapi dia telah mendengar banyak hal tentang dia selama bertahun-tahun. King Tian Chou adalah orang yang temperamental, telah membunuh banyak orang, dan kejam serta haus darah. Dia adalah orang yang sulit ditebak. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Artinya, orang ini jelas bukan orang yang baik hati. Dia kejam dan berdarah terhadap musuh-musuhnya. Jika dia mengira Wang Chen adalah ancaman baginya. Ekspresi Lin Zhan menjadi gelap. Setelah hening beberapa saat, dia berbalik untuk pergi. Tunggu, apa yang akan kamu lakukan? Suetian Xiong buru-buru memanggil Lin Zhan ketika dia melihat bahwa dia akan pergi. Aku akan mencari King Tian Chou. Lin Zhan memberikan jawaban acuh tak acuh. Kata-kata ini menyebabkan Suetian Xiong kehilangan ketenangannya. Jangan, tunggu. Suetian Xiong menghalangi jalan Lin Zhan. Kami tidak memiliki bukti bahwa Wang Chen ada di tangan King Tian Chou. Suetian Xiong buru-buru menjelaskan. Setelah berinteraksi dengan Lin Zhan beberapa kali, Suetian Xiong sangat menyadari temperamennya. Jika dia benar-benar pergi mencari King Tian Chou dan King Tian Xiong, mereka pasti akan bertarung. Ketika itu terjadi, situasinya akan sulit untuk diatasi. Saya tidak butuh bukti. Lin Zhan menyelah Suetian Xiong dan berkata dengan sederhana. Wajahnya dingin dan nadanya acuh tak acuh. Namun, gelombang niat membunuh perlahan meningkat. Melihat pemandangan ini, Suetian Xiong merasakan sakit kepala. Mengapa dia pergi mencari Wang Chen terlebih dahulu ketika dia tahu Wang Chen akan datang? Itu karena dia mengenal Lin Zhan. Dia juga tahu bahwa hubungan Wang Chen dan keluarga Teng tidak baik. Jika Wang Chen benar-benar dibunuh oleh keluarga Teng, maka lantai enam api penyucian akan dipenuhi dengan darah. Jika Lin Zhan menjadi gila, dia pasti akan membantai keluarga Teng. Suetian Xiong masih belum tahu tentang kekuatan Lin Zhan. Namun, dia yakin orang ini jelas tidak lemah. Teng Biao lebih dari cukup untuk membunuh Teng Hu, atau bahkan pemimpin keluarga Teng. Bukan tidak mungkin. Kekuatan orang ini pasti berada di sepuluh besar lantai enam api penyucian. Atau bahkan lima besar. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang ditemukan Lin Zhan adalah King Tian Chou. Batuk, batuk, batuk. Lin Zhan, dengarkan aku. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Setidaknya Wang Chen baik-baik saja sekarang, bukan? Juga, keluarga Teng juga mencari Wang Chen. Ini adalah perbuatan Teng Hu, bukan begitu. Suetian Xiong tersenyum pahit saat dia bertanya pada Lin Zhan. Saat ini, dia hanya bisa mengalihkan masalahnya. Tidak ada jalan lain. Ini lebih baik daripada membiarkan Lin Zhan dan King Tian Chou bertarung, bukan? Suetian Xiong tidak ingin melihat ini. Begitu pula Gunung Sainte. Adapun Teng Hu, jika dia mati, maka dia mati. Itu tidak terlalu menjadi masalah. Ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa, di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Di mata Suetian Xiong, Teng Hu hanyalah orang yang tidak penting. Teng Hu. Mendengar kata-kata Suetian Xiong, Lin Zhan mengerutkan kening. Tinggalkan Wang Chen untuk bunuh diri. Jika dia mati, aku akan membantai seluruh keluarga Teng. Setelah merenung sebentar, Lin Zhan mendengus dingin. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya berdiri. Tidak baik. Melihat Lin Zhan pergi, Suetian Xiong benar-benar tidak berdaya. 1293. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Api penyucian tingkat ke-6 dikelilingi oleh sinar matahari yang tak ada habisnya. Di bawah terik matahari, seluruh api penyucian tingkat ke-6 seperti tungku, memancarkan gelombang panas. Angin bertiup, dan dedaunan bergoyang. Dari waktu ke waktu, suara jangkrik terdengar. Pada saat ini, di ruang terbuka yang tersembunyi ini, Wang Chen sedang duduk bersila di dalam tong kayu, berkonsentrasi pada budidayanya. Gelombang kabut naik dari waktu ke waktu, membungkus Wang Chen di tengahnya. Pada saat ini, sejumlah energi yang tidak diketahui telah berkumpul di sekitar laras. Saat Wang Chen menghirup dan menghembuskan napas, Wang Chen menyerapnya ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, seteguk udara keruh dihembuskan melalui mulut dan hidung Wang Chen. Seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka saat ini, menyerap energi spiritual dari dunia luar dan menghembuskan udara keruh di dalam tubuhnya. Desir, desir, desir. Di dalam tong kayu tempat Wang Chen duduk bersila, cairan yang awalnya tenang yang menenggelamkan Wang Chen tampak mendidih dan mulai bergejolak dengan hebat. Ini adalah cairan spiritual. Namun, cairan spiritual saat ini tidak lagi berwarna hijau atau kental. Sebaliknya, itu berubah menjadi cairan hampir transparan yang tampak seperti air jernih. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Selama tiga hari ini, Wang Chen menghabiskan hampir seluruh waktunya berkultivasi. Tentu saja, Wang Chen bukannya tidak berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Sayangnya, setelah King Tianzhou pergi, Wang Chen mencobanya beberapa kali. Beberapa kali ini, usahanya membuat Wang Chen benar-benar putus asa. Ruang yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil ini tidak hanya sangat tersembunyi, tetapi juga dilengkapi dengan formasi roh yang kuat. Hari ini, Wang Chen seperti seekor burung kecil, dipenjara di ruang ini. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa menembus lapisan pertahanan di depannya dan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Setelah beberapa kali mencoba, Wang Chen akhirnya melepaskan ide untuk menghancurkan domen terikat dengan wajah penuh kotoran dan kotoran. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen menjadi tenang dan mulai berkultivasi di tempat ini. Dengan kekuatan puncak Kaisar Orde ke-7, Wang Chen dapat melangkah ke alam Kaisar Orde ke-8 kapan saja. Selanjutnya, dengan bantuan energi dalam tong ini, Wang Chen dapat masuk ke jajaran Kaisar Beladiri tahap 8. Bagaimanapun, ambang batas antara alam Kaisar Beladiri tingkat 7 dan tingkat 8 tidak terlalu tinggi. Ketika Kaisar Beladiri Orde ke-6 melangkah ke ranah Kaisar Beladiri Orde ke-7, ambang batas besar itu adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditanggung oleh Wang Chen. Pada akhirnya, King Tianzhou lah yang mengambil tindakan dan dengan paksa membantu Wang Chen. Sekarang, ambang batas dari alam Kaisar Beladiri tingkat 7 ke alam Kaisar Beladiri tingkat 8 tidak sebanding dengan ambang batas di masa lalu. Oleh karena itu, jika dia mau, Wang Chen dapat sepenuhnya menerobos. Namun, dia tidak melakukannya. Bahaya sebelumnya telah membuat Wang Chen menyadari situasinya sekarang. Karena kekuatannya meningkat terlalu cepat, Wang Chen saat ini sangat dangkal. Dia bahkan tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan puncak ranah Kaisar Beladiri ke-7. Jika bukan karena dia telah mengolah tubuh intan melalui startempering, Wang Chen pasti sudah tamat sejak lama. Dan sekarang, bahkan dengan bantuan tubuh intan, jika Wang Chen maju lagi, dia masih bisa menjadi ancaman besar. Justru karena itulah Wang Chen dengan tegas memilih untuk bersikap konservatif. Dia menekan kekuatannya dan terus menekannya. Pada saat yang sama, dia memperbaiki jiwa dan tubuhnya. Dia memasukkan lebih banyak energi ke dalam tubuhnya dan terus mengolah tubuh startempering. Pada saat yang sama, dia terus mengkonsolidasikan kekuatannya, membersihkan setiap sel, dan meningkatkan kondisi pikirannya. Dalam tiga hari, Wang Chen telah menyerap hampir seluruh sisa energi cairan spiritual, yang jumlahnya lebih dari sepertiga hari itu. Energi ini memungkinkan tubuh tempering bintang Wang Chen meningkat lagi. Dengan tubuh intan sekarang dan kekuatan puncak ranah kaisar bela diri ketujuh, Wang Chen yakin dia bisa melawan Teng Hu, bukan? Merasakan energi di tubuhnya, Wang Chen sangat bersemangat. Pada saat yang sama, alis Wang Chen berkerut. Saat dia menyerap sisa energi terakhir, Wang Chen berhenti berkultivasi. Dia melihat ke langit dan menghela nafas. Tiga hari telah berlalu, bukan? Aku ingin tahu apa yang terjadi di dunia luar. Juga, jika tidak ada kecelakaan, King Tianzhou akan muncul hari ini, bukan? Tidak ada yang tahu apa yang ingin dia lakukan. Bertarung. Apakah pembangkit tenaga listrik seperti King Tianzhou perlu bertarung denganku? Bagi saya, itu tidak akan membantu sama sekali. Astaga. Saat Wang Chen ragu-ragu, terdengar suara robekan. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh melintas. Dalam sekejap mata, sosok itu menembus penghalang yang tidak berdaya di lawan Wang Chen selama tiga hari terakhir dan muncul di depan Wang Chen. Senior. Wang Chen buru-buru membungkuk ketika dia melihat siapa orang itu. Orang di depannya tidak lain adalah King Tianzhou, orang yang menyelamatkan Wang Chen beberapa hari yang lalu. Tidak menyadari identitas King Tianzhou, Wang Chen memanggilnya senior. He he, nak, kamu sudah mencobanya berkali-kali selama beberapa hari terakhir ini, bukan? King Tianzhou melambaikan tangannya dan melihat bekas-bekas berantakan yang tertinggal di tempat terbuka. Dia tersenyum. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh Wang Chen ketika dia mencoba menerobos penghalang. Dia telah gagal. Ekspresi Wang Chen berubah canggung ketika mendengar kata-kata King Tianzhou. Wang Chen sepenuhnya menyadari kekuatan penghalang ini. Dia telah menggunakan segala macam teknik. Wang Chen bahkan pernah mencoba ledakan lampu hijau sekali. Sayangnya. Bahkan serangan seperti Green Light Blast tidak dapat melakukan apapun terhadap penghalang ini. Hal ini membuat Wang Chen sangat tertekan. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, kekuatan ledakan lampu hijau sebanding dengan serangan habis-habisan dari ahli kekuatan Tuhan. Tapi meski begitu. He he, nak, jangan patah semangat. Masih ada peluang. Saya pikir, Anda seharusnya bisa menerobos setelah Anda mencapai level kekuatan Tuhan. He he, jadi kamu akan tinggal bersamaku selama dua tahun ke depan. Saya telah membantu Anda menyiapkan formasi pengumpulan Qi di sini. Berkultivasi di sini dua kali lebih cepat daripada di tempat lain di api penyucian tingkat enam. Anda tidak dirugikan, nak. King Tianzhou tertawa lagi saat melihat ekspresi tertekan Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen terdiam, dan kemudian ekspresinya menjadi aneh. Tidak heran dia merasakan energi spiritual di sini begitu padat, jauh lebih baik daripada puncak jiuluan miliknya. Jadi itulah alasannya. Dua kali lipat kecepatan kultivasi api penyucian tingkat ke enam. Di api penyucian tingkat enam, kecepatan kultivasi sudah sangat menakutkan. Sekarang, kecepatan kultivasinya dua kali lipat dari api penyucian tingkat ke enam. Betapa mengerikannya hal ini. Dengan kata lain, setengah tahun berkultivasi untuk Wang Chen sebanding dengan sepuluh tahun berkultivasi di dunia luar, atau bahkan lebih baik. Dengan kata lain, ini adalah tempat budidaya yang dirindukan oleh banyak pejuang bahkan dalam mimpi mereka. Tapi kenapa senior ini menjebaknya di sini? Apakah itu hanya untuk bertarung? Wang Chen mengerutkan kening dan memandang King Tian Chou. Hahanak, jangan terlalu banyak berpikir. Lakukan, biarkan saya melihat seberapa kuat Anda. Serang dengan sekuat tenaga. Bunuh aku, dan kamu bisa meninggalkan tempat ini. King Tian Chou tidak memberi Wang Chen lebih banyak waktu untuk berpikir. Sambil tertawa keras, sosoknya bersinar, dan dia tiba-tiba bergegas menuju Wang Chen. Tanpa peringatan. Untuk sesaat, Wang Chen menjadi bingung. Pergi. Sambil berteriak kaget, Wang Chen buru-buru berguling di tanah dan menghindar ke samping. Ledakan. Begitu Wang Chen menghindar, suara gemuruh datang dari tempat dia berdiri. Lampu merah menyala, dan asap tebal membubung. Seketika, tanah ambruk. Serangan ini penuh kekuatan. Jika dia dipukul, dia pasti tidak hanya akan mati, dia bahkan mungkin akan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, bahkan dengan tubuh berlian, Wang Chen mungkin tidak dapat bangkit kembali. Itu karena darah esensinya pasti akan hancur seluruhnya. Bersimbah keringat dingin, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Apakah orang ini mencoba membunuhnya? Apakah ini yang disebut pertarungan? Apakah ini pertarungan sampai mati? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia segera berguling ke samping untuk menghindari serangan kedua King Tian Chou. Hahaha, nak, lumayan. Hati-hati hehehe. Kalau mati, yang bisa disalahkan hanyalah nasib buruknya. King Tian Chou terkekeh saat melihat tindakan Wang Chen. Lalu, dia mengejar Wang Chen dalam sekejap. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis darah, buka. Kekuatan garis darah, bubar. Api rosevins, bangkit. Dengan pelajaran sebelumnya, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia buru-buru membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, menyalakan api rosevins, dan mengaktifkan bakat garis keturunannya. Dalam sekejap, Wang Chen meningkatkan kekuatannya ke kondisi paling kejam. Suara mendesing. Suara mendesing. Auranya melonjak dan gelombang udara mengepul. Senjata unsur muncul. Memegangnya erat-erat, seluruh tubuh Wang Chen terbungkus dalam api rosevins, seperti dewa perang yang bermandikan api. Senjata unsur. Hehehe, saya tidak menyangka kamu akan berlatih metode kultivasi seperti itu. Tidak buruk. Melihat senjata elemen Wang Chen, King Tian Chou terkejut, lalu tertawa. Jelas sekali, dia tahu betul bagaimana senjata energi unsur muncul dan apa yang diwakilinya. Ini berarti Wang Chen mempraktikkan metode kultivasi terbaik. Ayo, biarkan aku melihat apa yang kamu punya. King Tian Chou berteriak dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, dia bahkan berhenti menyerang Wang Chen dan berdiri di tempatnya, memandang Wang Chen dengan mengejek. Hembusan angin. Ketika King Tian Chou berhenti menyerang, Wang Chen akhirnya punya kesempatan untuk mengatur nafas. Menghembuskan nafas, Wang Chen mengertakkan gigi dan mulai menyerang. Jika dia tidak menyerang dan menunggu King Tian Chou menyerang, dia akan berada dalam bahaya. Setelah mempelajari pelajarannya, Wang Chen tidak berani menghadapi situasi seperti itu lagi. Suara mendesing. Dengan sekejap, Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang di tempat dalam sekejap mata. Senjata unsur di tangannya sangat elegan. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan King Tian Chou dan turun. Hembusan angin. Langkah ini adalah cara yang paling berguna dan paling nyaman untuk menghadapinya. Ini adalah pilihan pertama Wang Chen. Namun, King Tian Chou tetap bergeming saat gerakan angin Wang Chen turun. Seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Faktanya, dia bahkan tidak bereaksi. Suara mendesing. Dipenuhi dengan otoritas tak terbatas, senjata elemen itu tiba di depan King Tian Chou dalam sekejap mata, akan membelahnya menjadi dua. Baiklah. Saat itulah King Tian Chou bergerak. Dalam sepersekian detik, King Tian Chou melambaikan tangannya untuk memblokir senjata elemen. Dalam sekejap mata, dia menangkap senjata unsur itu dengan satu tangan. Mata Wang Chen membelalak. Goose of Win adalah serangan yang unggul dalam kecepatan. Tapi sekarang, di depan King Tian Chou. Mata Wang Chen membelalak. Satu gerakan saja sudah cukup untuk membuatnya gagal. Tekanan besar membebani Wang Chen. Peluang. Jantungnya berdetak kencang, namun senyuman tersungging di sudut bibirnya. King Tian Chou sendiri telah memberinya kesempatan. Senyuman muncul di wajah Wang Chen. Goose of Win seharusnya bisa memberikan efek penuhnya kali ini, bukan? 1294. Melihat King Tian Chou menangkap senjatanya dengan satu tangan, Wang Chen terkejut. Gail Force Win adalah jurus yang berspesialisasi dalam kecepatan, terutama jika dipadukan dengan kekuatannya saat ini. Bahkan kekuatan Tuhan pun tidak akan berani meremehkannya. Terlebih lagi, King Tian Chou telah menunggu hingga saat-saat terakhir, ketika senjatanya hampir menyentuh kulitnya sebelum bergerak. Dalam keadaan seperti itu, King Tian Chou dengan mudah membalas gerakannya. Orang hanya bisa membayangkan sejauh mana kekuatannya. Namun, setelah beberapa saat terkejut, Wang Chen buru-buru menarik kembali pikirannya. Sekarang bukan waktunya untuk merasa gugup atau kaget. King Tian Chou kuat, itu memang benar. Wang Chen sudah lama bersiap untuk ini. Namun kini, sepertinya peluang telah tiba. Fakta bahwa King Tian Chou telah mengambil senjata energi unsur memberi Wang Chen kesempatan. Apa karakteristik dari Gale Force Win? Itu adalah penyerapan, itu adalah fusi. Memikirkan Wang Chen, Wang Chen sangat gembira. Peluang telah muncul. Hehehe, terlalu lambat. Sementara Wang Chen sangat gembira, King Tian Chou sepertinya tidak menyadari adanya bahaya. Dia tersenyum dan mendengus. King Tian Chou agak kecewa karena dia dengan mudah membalas tindakan Wang Chen. Apakah ini sejauh mana kekuatan Wang Chen? Itu sejalan dengan kekuatan kaisar tahap ketujuh puncak. Tapi Wang Chen jelas lebih dari itu. Kalau tidak, bagaimana nama anak ini bisa mengguncang benua Tian Chou? Kalau tidak, bagaimana kehidupan Teng Zeng bisa tergantung pada seutas benang? Itu jelas mustahil. Dia menantikan langkah Wang Chen yang lebih kuat. Menyerap. Dan bagaimana dengan Wang Chen? Dia mengabaikan hinaan dan cibiran King Tian Chou. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sambil mengaum, Wang Chen mengaktifkan karakteristik terkuat Gale Force Wind, penyerapan dan penggabungan. Mengikuti teriakan Wang Chen, api Rosevins yang tak berujung berubah menjadi naga api dalam sekejap mata. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menerjang King Tian Chou. Ia melingkar dan berputar, gesit dan secepat kilat. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh lengan King Tian Chou. Hu hu hu. Nyala api menyala dan angin menderu-deru. Dalam sekejap, suasananya luar biasa. Jejak kekuatan batin sejati sepertinya terserap. Meskipun akan sulit bagi Wang Chen untuk menahan King Tian Chou dengan kekuatannya saat ini, masih mungkin untuk memberikan beberapa efek, bukan? Sedikit harapan ini adalah sebuah peluang. Hem. Melihat lengannya ditutupi oleh naga api dalam sekejap mata dan merasakan kemampuan penyerapan yang menakutkan, King Tian Chou terkejut dan sedikit mengangkat alisnya. Tidak buruk, itu langkah yang bagus, tapi masih terlalu lemah. Sambil mencibir, King Tian Chou meraum dan dengan lembut melambaikan kipas bulu putih di tangannya. Kelihatannya biasa saja, tapi dalam sekejap mata, naga api itu roboh. Sekali lagi, gerakan angin Wang Chen mudah dipatahkan. Faktanya, ia telah menyerap untayan Yuan sejati yang sangat lemah, sehingga bisa diabaikan. Dapat dikatakan bahwa gerakan angin sama sekali tidak menimbulkan bahaya atau masalah bagi King Tian Chou. Sekali lagi, Wang Chen terkejut. Orang harus tahu bahwa kekuatan temper astral Wang Chen dan kekuatan puncak alam bela diri kekaisaran tingkat ke-7 dikombinasikan dengan gerakan yang dipenuhi dengan kekuatan bintang. Langkah ini tidak ada artinya bahkan jika dibandingkan dengan juara dewa. Tapi sekarang, itu mudah dipatahkan hanya dengan lambayan tangan. Hal ini membuat Wang Chen benar-benar tercengang. Hujan badai. Meski terkejut, Wang Chen tidak peduli tentang hal lain. Dia buru-buru memobilisasi Yuan sejati di tubuhnya dan melancarkan serangan fatal dalam sekejap mata. Gemuruh. Guntur bergemuruh dalam sekejap mata. Dalam sekejap, teknik badai petir meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan langsung menuju King Tian Chou. Langkah ini cukup untuk langsung membunuh kultifator manapun yang memiliki peringkat yang sama dengan Wang Chen. Enyahlah. Namun kali ini gunturnya kencang, namun hujannya kecil. King Tian Chou mendengus pelan dan melambaikan kipas bulu putihnya lagi. Wuss. Ada serangkaian suara gemerincing seolah-olah energi tersebut menemui penghalang tak terlihat dan meledak. Itu meledak tepat di depan mata King Tian Chou, tapi tidak melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Seolah-olah ada tembok yang tidak dapat diatasi di depan King Tian Chou. Pergi. Kali ini, King Tian Chou tidak memberi kesempatan pada Wang Chen. Dia melambaikan kipas bulu putihnya lagi. Wuss. Tarian angin puyuh. Angin puyuh setinggi langit muncul dari udara tipis. Dengan kekuatan kehancuran yang mengerikan, angin puyuh langsung menelan Wang Chen, yang masih dalam keadaan sok dan tidak punya waktu untuk menghindar. Puff, puff, puff. Tampaknya ada ribuan pedang tajam yang menembus angin puyuh, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Tubuh kuat Wang Chen tidak dapat menahan satu pukulan pun. Darah menyembur, dan dia penuh luka. Suara mendesing. Melihat Wang Chen akan kehilangan nyawanya dalam angin puyuh, King Tian Chou melambaikan kipas bulu putihnya lagi. Kali ini, dia mengirim Wang Chen terbang beberapa ratus meter dari angin puyuh. Boom, boom, boom. Semua batu besar dan pepohonan yang dilewatinya dihancurkan oleh tubuh Wang Chen. Seperti bola meriam, Wang Chen menabrak tebing beberapa ratus meter jauhnya. Puff, organ dalamnya sepertinya pecah. Wajahnya pucat, Wang Chen memuntahkan setegup darah lagi. Hahaha, hanya itu yang kamu punya anak. Kamu masih terlalu lemah. Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. King Tian Chou mencibir saat melihat Wang Chen tertanam di tebing. Dia memandang Wang Chen, yang penuh dengan luka dan diambang kematian. Kamu terlalu lambat, terlalu lemah, dan terlalu lambat bereaksi. Kamu yang terlemah dari yang lemah. Kata-katanya kasar dalam nada dan ekspresi. Kalau hanya itu, hehe, kurasa aku bisa membunuhmu saja sekarang, supaya aku tidak perlu membuang waktu dan obatku. Dia bergumam pada dirinya sendiri lagi. Kata-kata ini jatuh ke telinga Wang Chen. Seperti bel besar atau guntur, telinga Wang Chen berdengung dan wajahnya memerah. Wang Chen menatap King Tian Chou dengan kengganan dan kegilaan di matanya. Mata Rosefin sangat kuat. Kamu hanya menggunakan sepersepuluh juta kekuatannya. Dengan kekuatan seperti itu, hef. Jagoan dewa manapun bisa membunuhmu. Teng Hao, dia bisa membunuhmu sepuluh kali lagi, dan itu sudah lebih dari cukup. Jangan berpikir Anda akan cukup beruntung untuk melarikan diri. Nak, aku beri waktu tiga hari lagi. Aku akan melawanmu lagi dalam tiga hari. Dengan itu, King Tian Chou tidak memberi kesempatan pada Wang Chen untuk berbicara. Sosoknya melintas dan menghilang dalam sekejap mata, seolah dia belum pernah ke sana. Yang tersisa hanyalah pemandangan yang sedikit berantakan. Ledakan. Tebing itu mengendur. Saat ini, tubuh Wang Chen jatuh ke tanah. Hef. Memuntahkan seteguk darah lagi, Wang Chen tahu bahwa lukanya tidak ringan. Menyeka bekas darah di sudut mulutnya, Wang Chen berjuang untuk berdiri dengan ekspresi enggan. Melihat ke langit, dia tersenyum mencela diri sendiri. Apakah ini artinya menjadi seorang ahli? Apakah ini kekuatanku yang sebenarnya? Aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari senior ini. Jika dia ingin membunuhku, pasti seperti yang dia katakan, aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, bukan. Dengan lambayan tangannya, dia bisa melenyapkanku sepenuhnya, menghapusku sepenuhnya. Inilah artinya menjadi seorang ahli. Masih ada kesenjangan besar antara aku dan dia. Selama ini, Wang Chen malah bangga dengan kekuatannya. Tapi pukulan hari ini membuatnya melihat dirinya dengan jelas. Saat ini, dia masih sangat kecil di panggung para ahli benua langit yang mendalam. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit tersesat. Terlalu lambat, terlalu lemah, terlalu lambat untuk bereaksi. Kata-kata ini melekat di benak Wang Chen, melekat di hati Wang Chen. Kita harus tahu bahwa, selama ini, dengan bantuan bintang-bintang, teknik naga kekaisaran, teknik gerakan dewa angin. Semua ini membuat Wang Chen sangat percaya diri dengan kekuatan dan kecepatannya. Menurut Wang Chen, kelebihan terbesarnya adalah kekuatan dan kecepatannya. Tetapi pada saat ini, di mata ahli ini, dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mungkinkah kekuatan Tuhan bisa membunuhnya? Hati Wang Chen dipenuhi dengan kepahitan. Ya, dalam pertempuran ini, dia telah menghadapi dua kekuatan dewa dari keluarga Teng, membunuh salah satu dari mereka, dan mendapatkan keuntungan atas Teng Hu. Tapi seberapa besar keberuntungan yang terlibat dalam hal ini? Jika itu benar-benar pertarungan langsung. Memikirkan hal ini, Wang Chen tahu bahwa mungkin kekuatannya seperti yang dikatakan ahli itu, terlalu lemah. Wang Chen dipenuhi dengan kengganan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Gelombang rasa sakit datang dari tubuhnya, seolah tulangnya hancur. Pada saat ini, bahkan Wang Chen langsung mengabaikannya. Ukulan di hatinya mengambil alis segalanya. Aku tidak akan membiarkanmu meremehkanku, aku tidak akan melakukannya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen melihat ke langit dan tiba-tiba meraung. Di matanya, pada saat ini, cahaya dingin yang menakutkan muncul, hampir gila, hampir seperti setan. Tiga hari. Setelah tiga hari, dia tidak akan kelelahan seperti hari ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Dia, Wang Chen, tidak akan dikalahkan dengan mudah. Dia, tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Dia tidak akan membiarkan siapapun memandang rendah dirinya. Di masa depan, dia ingin berdiri di puncak benua langit yang mendalam. Jika dia bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, lalu masa depan apa yang perlu dibicarakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Dia harus pulih dari cederanya sesegera mungkin, dan kemudian memanfaatkan tiga hari ini untuk meningkatkan efektivitas tempurnya sebanyak mungkin. Dia bahkan merangkum beberapa kekurangannya dari pertarungan sebelumnya, serta beberapa kekurangan yang diungkapkan oleh King Tianchou. Setelah tiga hari, dia tidak akan menjadi lemah lagi. Pada saat ini, Wang Chen, yang tenggelam dalam kultivasi, tidak mengetahui bahwa Wang Chen sedang berkultivasi. Saat dia tenggelam dalam kultivasi, dalam kehampaan, sepasang mata menatap Wang Chen, yang sedang duduk bersila dalam kultivasi. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman lucu, he he. Keluar dari pukulan begitu cepat. Cek cek cek, garis keturunan tubuh sejati. Lumayan, he he. Tiga hari nak, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Tapi nak, kamu bisa bermain lagi. Seribu dua ratus sembilan puluh lima. Boom. Terjadi ledakan keras. Debu mengepul dan asap memenuhi udara. Pada saat ini, tubuh Wang Chen tertanam kuat di tanah. Hem. Ceritan terdengar, tapi sangat lemah. Saat ini, Wang Chen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Wang Chen merasa tubuhnya berada di ambang kehancuran. Lima jeroan dan enam isi perutnya sepertinya telah bergeser. Dia merasa seolah-olah setiap tulang di tubuhnya hancur. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari kematian. King Tianzhou tidak menahan diri sama sekali. Of. Wajah Wang Chen memucat saat dia mengeluarkan setegup darah. Hehehe, lumayan nak. Kamu sudah banyak kemajuan sejak dua bulan lalu. Tiga gerakan. Anda seharusnya bisa mengambil tiga gerakan dari saya sekarang. King Tianzhou melepaskan tenggorokan Wang Chen dan berdiri di depan Wang Chen, melihat Wang Chen yang tertanam di tanah. Dia memiliki ekspresi santai di wajahnya. Bertarung dengan Wang Chen tidak mengharuskan King Tianzhou membuang energinya. Tanpa disadari, dua bulan telah berlalu. Selama waktu itu, Wang Chen dan King Tianzhou telah bertarung sebanyak 20 kali. Hasil dari 20 pertukaran itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Wang Chen telah kehilangan semuanya. Dan semuanya merupakan kekalahan telak. Pada awalnya, dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari King Tianzhou. Kemudian, setelah lima ronde pertarungan, Wang Chen akhirnya mampu menahan salah satu gerakannya secara langsung setelah terus-menerus merangkum dan meningkatkan dirinya. Setelah sepuluh putaran, Wang Chen mampu menahan dua serangannya. Kini, setelah 20 ronde pertarungan, Wang Chen mampu menahan tiga serangan. Ini merupakan kemajuan yang signifikan. Namun, Wang Chen tidak bisa tertawa. Dia berjuang untuk keluar dari tanah dan mengeluarkan setegup darah lagi. Wang Chen mengeluh tanpa henti. Ini hanyalah penyiksaan. Pertempuran setiap tiga hari, setiap kali mereka bertengkar, mereka akan terluka. Jika bukan karena Wang Chen telah mengembangkan teknik tempering tubuh bintang dan telah mencapai lapisan tubuh berlian ke-10, dia pasti sudah mati sekarang. Berat, fondasimu kurang lebih ada di sana, hehehe. Kaisar bela diri tahap ke-7, kamu seharusnya tidak bisa bertahan pada level ini, kan? Kaisar bela diri tingkat ke-8. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama melangkah ke dunia ini, bukan? Kamu tidak buruk, kamu masih bisa menanggungnya. Hem, istirahat selama lima hari. Setelah lima hari, saya akan melakukannya. Aku akan menemukanmu lagi. Meregangkan dirinya, King Tian Chou memandang Wang Chen yang babak belur dan kelelahan dan melanjutkan. Mulut Wang Chen bergerak-gerak mendengar kata-kata King Tian Chou. Namun, sebelum Wang Chen dapat berbicara, sosok King Tian Chou melintas dan menghilang dalam sekejap mata. Seperti biasa, dia datang dan pergi tanpa jejak. Melihat King Tian Chou menghilang, Wang Chen menghela nafas dan duduk di tanah tanpa daya. Tiga gerakan. Itu baru tiga gerakan. Namun, ketiga gerakan ini telah menghabiskan seluruh kekuatan Wang Chen. Kombinasi angin dan guntur, empat tebasan pertama dari tujuh pukulan kiamat, dan ledakan lampu hijau. Wang Chen telah menggunakan hampir semua jurus terkuatnya. Bisa dibayangkan konsumsi truyuan seperti ini. Meski begitu, dia tetap tidak punya kekuatan untuk melawan. Fiu! Menghembuskan nafas, Wang Chen tampak sedikit tidak berdaya. Namun, sudut mulutnya membentuk senyuman. Darah di tubuhnya masih mendidih. Garis darah bela diri ilahi, garis darah dewa sejati, garis darah dewa perang. Berjuang untuk hidup. Setiap kali mereka bertarung, darah Wang Chen akan mendidih dan bergetar tanpa sadar. Setiap kali dia bertarung, dia akan sangat membantu Wang Chen. Meskipun dia mengalami kekalahan telak selama dua bulan terakhir, Wang Chen telah membuat kemajuan besar. Peningkatan kesadaran bertarungnya, akumulasi pengalaman bertarungnya, dan peningkatan kekuatan bertarungnya. Terutama deru angin dan guntur, tujuh pukulan kiamat, mantra sembilan suku kata, dan ledakan lampu hijau. Kekuatan gerakan ini meningkat beberapa kali lipat. Meskipun Wang Chen masih merupakan seniman bela diri kaisar tingkat ketujuh, kekuatan bertarungnya telah meningkat entah seberapa besar. Ini sungguh tidak terbayangkan. Ini adalah kekayaan berharga yang bisa diperoleh dari bertarung dengan para ahli. Cara terbaik bagi Wang Chen untuk meningkatkan kekuatannya adalah dengan bertarung melawan ahli yang tiada taranya dan berada di ambang kematian. King Tian Chou telah memberi Wang Chen kesempatan ini. Kesempatan untuk meningkat lebih cepat dari budidayanya. Wang Chen sepertinya menyadari niat King Tian Chou. Dia sepertinya tidak punya niat buruk. Bahkan, dia malah membantu dirinya sendiri. Setelah mengetahui hal ini, Wang Chen menjadi bingung. Mengapa dia membantunya? Tampaknya hal itu tidak menguntungkannya. Wang Chen tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Namun, mengetahui bahwa King Tian Chou tidak menyakitinya, tetapi membantunya, membuat Wang Chen tergerak. Nasib baik apa yang bisa didapat jika ada ahli yang membantunya? Ini adalah sesuatu yang bahkan orang biasa tidak bisa minta. Wang Chen tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Bagaimanapun, datang ke api penyucian tingkat 6 juga untuk berkultivasi. Bukankah lebih baik bercocok tanam di sini? Energi spiritual di tingkat ke-6 adalah dua kali lipat dari energi spiritual di tingkat ke-6 lainnya. Ada juga tekanan dari para ahli. Ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Ini adalah tempat terbaik untuk bercocok tanam. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen, yang tidak tahu bahwa Lin Zhan dan yang lainnya menjadi gila mencarinya, memutuskan untuk berkultivasi di sini dengan pikiran tenang. Lebih penting lagi, Wang Chen tidak bisa meninggalkan tempat ini meskipun dia menginginkannya. Itu adalah penghalang yang sangat kuat. Dalam dua bulan ini, Wang Chen tidak tahu berapa kali dia mencoba, tapi sayangnya, dia tidak berhasil. Penghalang itu tidak bergerak sama sekali. Karena dia tidak bisa menerobos, Wang Chen berkultivasi di sini dengan pikiran tenang. Wuss. Energi asal sejati di tubuhnya mengalir berulang kali. Berkultivasi selama dua hari memungkinkan Wang Chen memasuki kondisi terbaiknya. Itu seperti apa yang dikatakan King Tian Chou dua hari lalu setelah kompetisi. Wang Chen tidak bisa lagi mengendalikan situasinya. Kekuatan seniman bela diri kaisar peringkat tujuh puncak berada di luar kendali Wang Chen. Energi di tubuhnya begitu terkonsentrasi sehingga dia bisa masuk ke api penyucian tingkat kedelapan kapan saja. Jika dia terus mengendalikannya secara paksa, hasil akhirnya hanya akan membawa kerugian besar bagi Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen akhirnya memilih untuk menerobos. Alasan lain dia memilih untuk menerobos adalah setelah dua bulan pertempuran yang penuh tekanan dan intensitas tinggi. Wang Chen telah meningkat pesat dalam segala aspek. Faktanya, peningkatan pada aspek tak kasat mata jauh lebih kuat dibandingkan peningkatan langsung pada kekuatan tempur. Di bawah pelatihan bertekanan tinggi, energi asal sejati Wang Chen dikompresi dan ditingkatkan di semua aspek. Fondasinya berangsur-angsur menguat. Ini juga merupakan area lain di mana King Tian Chou membantu dan meningkatkan Wang Chen secara signifikan. Dalam aspek ini, Wang Chen sudah memiliki modal untuk menerobos seniman bela diri kaisar peringkat delapan dan tidak akan lagi menghadapi bahaya apapun. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen akhirnya mulai menerobos ke peringkat delapan seniman bela diri kaisar. Gemuruh Energi asal sejati di tubuhnya bergemuruh dan mengeluarkan serangkaian raungan. Naga energi asal sejati yang ganas itu sangat ganas dan menakutkan. Ketika energi berkumpul hingga batasnya, Wang Chen akhirnya mulai menerobos. Pergi Sambil mendengus dingin, Wang Chen dengan cepat bergegas menuju lapisan belenggu dengan gelombang energi ini. Gemuruh Kali ini, terobosannya sangat mudah. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh Wang Chen tiba-tiba meledak. Energi yang tak ada habisnya mulai meledak dan meledak. Lapisan belenggu itu sama sekali tidak berdaya menghadapi energi yang menakutkan ini. Dengan semburan energi dan kekuatan yang tak tertahankan, Wang Chen langsung bergegas ke jajaran kaisar bela diri tingkat ke-8. Dalam sekejap, Wang Chen merasa segar dan rileks, seolah seluruh tubuhnya telah rileks. Awalnya, dia seharusnya sudah menerobos dua bulan lalu. Namun dia dengan paksa menahan dan mengendalikannya. Bisa dibayangkan rasa sakit yang harus dia tanggung, dan bahaya yang harus dia tanggung bahkan lebih tidak terduga. Jika Wang Chen tidak mengendalikannya dengan baik, kemungkinan besar dia akan mengamuk lagi. Tapi sekarang, saat dia bergegas ke jajaran seniman bela diri kaisar peringkat ke-8, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Pada saat yang lega ini, Wang Chen merasa seolah-olah dia akhirnya melepaskan amarah yang telah diatakan di dalam hatinya selama dua bulan terakhir. Hah! Setelah mengemudikan zinyuannya untuk membersihkan tubuhnya sebanyak 81 kali, Wang Chen akhirnya menghembuskan napas dan membuka matanya. Seniman bela diri kaisar peringkat ke-8 Merasakan kekuatannya saat ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Kali ini, terobosannya sangat stabil. Saat ini, yayasannya sangat stabil. Itu tidak lagi dangkal. Keuntungan yang dia peroleh dalam dua bulan terakhir terlihat sepenuhnya pada saat ini. Teng Hao, jika kita bertarung lagi, kamu pasti akan mati. Matanya berkilat saat dia melihat ke langit di kejauhan. Tiba-tiba, niat membunuh muncul dari dalam tubuh Wang Chen. Dia mendengus dingin. Sekarang, dengan kekuatan seniman bela diri kaisar peringkat ke-8, ditambah dengan kekuatan tahap tempering tubuh astral ke-10, dan dukungan bintang-bintang, Wang Chen yakin bahwa dia bisa mengalahkan Teng Hao. Khususnya, dalam dua bulan terakhir, tim tempur telah meningkatkan gerakan mereka sendiri dan memperbaiki kekurangan mereka, serta menyempurnakan diri mereka sendiri, yang telah meningkatkan kekuatan Wang Chen dalam semua aspek. Saat itu, dengan kekuatan seniman bela diri kaisar peringkat ke-4, Wang Chen masih berada dalam posisi sulit saat menghadapi Teng Hao. Tapi sekarang, hari ini, dia pasti akan menang. Jika dia bertemu Teng Hao lagi, Wang Chen pasti akan membunuhnya. Sekarang setelah dia bertemu King Tian Chou, Wang Chen percaya bahwa dia bisa bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman gembira. He he, seniman bela diri kaisar peringkat ke-8, tidak buruk, garis keturunan sejati, bakat luar biasa, seniman bela diri kaisar peringkat ke-8 ini tidak bisa diremehkan. Yang tidak diketahui Wang Chen adalah King Tian Chou sedang berdiri di gunung tersembunyi di kejauhan dengan tangan terlipat di belakang punggung. Dia memandang Wang Chen dari jauh dan tersenyum sambil bergumam pada dirinya sendiri. Hem. Sesaat kemudian, King Tian Chou sepertinya menyadari sesuatu. Bibirnya melengkung dan alisnya berkerut. Dia menyeringai, keluar, apakah kamu ingin aku menyeretmu keluar? Mata King Tian Chou tiba-tiba bersinar. Dia mendengus dingin sambil melihat ruang kosong di sampingnya. 1296. Aura King Tian Chou tak tertandingi. Di bawah aura ini, bahkan pepohonan dalam jarak seribu meter pun mulai bergetar. Astaga. Begitu suara King Tian Chou turun, retakan muncul di kehampaan dan dua sosok muncul di depan King Tian Chou dalam sekejap mata. Huff, suetua. King Tian Chou mendengus dingin saat melihat para pendatang baru. Pada saat yang sama, dia memusatkan perhatiannya pada tetua lain di samping suetian siong. Orang asing. Namun, King Tian Chou tidak berani gegabuh saat dia merasakan aura tak berbentuk dari orang ini. Juga, siapa orang ini? Dilihat dari caranya berdiri di samping suetian siong. Ada banyak hal yang terjadi di sini. Mungkin orang ini tidak lebih lemah dari suetian siong. Meski kemungkinannya kecil, atau mungkin statusnya mirip dengan suetian siong. Di seluruh benua langit yang mendalam, sepertinya tidak ada orang yang bisa menandingi status suetian siong selain para penguasa suci dari empat tempat suci, enam leluhur keluarga garis keturunan besar, dan beberapa kabut tua dari Gunung Sainte. Jelas sekali dia tidak memiliki kesan terhadap orang ini. Tampaknya dia bukan salah satu dari mereka. Kemudian, He he, King Tian Chou, kita bertemu lagi. Ini Lin San. Anda seharusnya sudah mendengar tentang dia dari Gunung Sainte. He he, kamu tahu siapa dia bukan? Melihat sikap King Tian Chou yang tidak baik, dia segera mengalihkan perhatiannya ke Lin San. Suetian siong memperkenalkan sambil tersenyum. Lin San. King Tian Chou mengerutkan kening ketika dia mendengar perkenalan Suetian siong. Pada saat berikutnya, King Tian Chou sepertinya mengerti dalam sekejap dan mengungkapkan senyuman yang menggugah pikiran. Mengapa Anda di sini untuk melihat anak Wang Chen itu? King Tian Chou pernah mendengar tentang Lin San sebelumnya. Dia adalah seorang ahli yang telah memasuki api penyucian tingkat enam beberapa tahun yang lalu. Nenek moyang keluarga Wang, atau lebih tepatnya, nenek moyang sekolah Sing Chen. Namun, orang ini sangat rendah hati. Setelah memasuki api penyucian tingkat ke enam, King Tian Chou baru saja menunjukkan wajahnya. Terlebih lagi, dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak melihatnya. Siapa sangka orang yang muncul saat ini sebenarnya adalah Lin San. Sejak Lin San datang, selain mencari Wang Chen, King Tian Chou tidak bisa memikirkan hal lain. Wang Chen adalah patriar keluarga Wang dan penatua sekolah Sing Chen. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di benua langit yang mendalam. Di mana Wang Chen? Menghadapi pertanyaan King Tian Chou, Lin San mendengus dan berkata dengan lemah. Saat ini, sikap Lin San tidak baik. Mereka mencari King Tian Chou selama lebih dari dua bulan. Sayangnya, keberadaan orang ini tidak menentu. Hampir mustahil menemukan ahli seperti dia jika dia tidak ingin ditemukan. Demi Wang Chen, Lin San dan Sue Tian Xiong menghabiskan dua bulan penuh mencari petunjuk. Setelah beberapa pencarian, mereka akhirnya menemukan King Tian Chou hari ini. Pada saat ini, Lin San sangat marah. Sialan ini. Wang Chen, bagaimana jika saya bilang dia sudah mati? Sudut bibir King Tian Chou melengkung saat melihat sikap Lin San. Kilatan melintas di matanya saat dia melambaikan kipas bulu putihnya dan berkata dengan lemah. Apa? Sue Tian Xiong dan Lin San berseru hampir bersamaan. Pada saat yang sama, Sue Tian Xiong mengerang dalam hati. Ini tidak akan bagus. Jika Wang Chen benar-benar dibunuh oleh King Tian Chou, maka, dia akan mendapat masalah hari ini. Dalam dua bulan ini, Lin San telah mengacaukannya. Sue Tian Xiong mengetahui kepribadian Lin San dengan sangat baik. Dia juga tahu betapa pentingnya Wang Chen bagi Lin San. Jika Lin San menemukan King Tian Chou sendirian, mengingat emosi mereka, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Pada akhirnya, Lin San mungkin saja selesai. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, api penyucian tingkat ke-6, atau bahkan seluruh benua langit yang mendalam, akan benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Inilah mengapa Sue Tian Xiong tidak punya pilihan selain mengikuti Lin San untuk menemukan Wang Chen. Dia ingin mencegah hal ini terjadi sebisa mungkin. Setelah dua bulan mencari, mereka akhirnya menemukan King Tian Chou. Siapa yang mengira saat keduanya berbicara, mereka akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Jika Wang Chen benar-benar mati, maka semuanya akan berakhir, langit akan runtuh. Hari ini, Lin San benar-benar akan mempertaruhkan nyawanya. King Tian Chou benar-benar mampu membunuh seseorang, namun dia bisa mengatakannya dengan santai. Lebih penting lagi, King Tian Chou tampak sangat marah. Karena sikap Lin San membuatnya tidak senang. Karena pertanyaan Lin San membuatnya tidak senang. Sue Tian Xiong pernah melihat ekspresi King Tian Chou sebelumnya. Terakhir kali dia melihat ekspresi ini adalah 100 tahun yang lalu, bukan? Pada saat itu, King Tian Chou sudah menjadi ahli puncak di api penyucian tingkat 6. Saat itu, King Tian Chou telah menunjukkan ekspresi ini ketika menghadapi pakar puncak lainnya yang sama sekali tidak kalah dengannya. Pada akhirnya, ahli itu dibunuh oleh King Tian Chou. Dan hari ini, kulit kepala Sue Tian Xiong menjadi mati rasa. Itu, uhuk uhuk uhuk, jangan, he he, setan tua King, jangan marah, he he, kami di sini hanya untuk melihat anak Wang Chen itu. Anda tidak mungkin membunuhnya, bukan? He he, kalau tidak, dia tidak akan menghilang tanpa jejak selama dua bulan terakhir. Sue Tian Xiong buru-buru melangkah di antara keduanya. Perilaku dan hilangnya King Tian Chou yang tidak biasa dalam dua bulan terakhir berarti sesuatu pasti telah terjadi padanya. Kemungkinan terbesarnya adalah karena Wang Chen. Oleh karena itu, Sue Tian Xiong masih tidak percaya bahwa Wang Chen benar-benar terbunuh. Hal terpenting sekarang adalah menenangkan Lin San. He he, setan tua Sue. Apa, apakah Lin San layak untuk Anda perhatikan? Cek, 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 dia cukup kuat. He he, anak itu belum mati. Itu benar. Tapi, he he, aku bisa membunuhnya kapan saja loh. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membunuhnya sekarang dan mengembalikan kepalanya agar kamu bisa melihatnya. Keturunan bela diri ilahi, cek, cek. Sepertinya sangat membantu metode kultifasiku. King Tian Chou bertanya pada Sue Tian Xiong sambil setengah tersenyum. Jangan berani. Lin San berteriak dengan dingin. Anda dapat mencoba. Anak itu ada di sana. He he. King Tian Chou menunjuk ke arah Wang Chen. Lin San dan Sue Tian Xiong melihat ke arah yang ditunjuk King Tian Chou. Hem, aku tahu itu. Seru Sue Tian Xiong. Beberapa ribu meter jauhnya, samar-samar dia bisa melihat tempat terbuka. Dengan penglihatannya yang luar biasa, dia melihat Wang Chen. Wang Chen sedang duduk bersila, sepertinya sedang berkultifasi. Situasinya terlihat bagus. Setidaknya, keadaannya tidak seburuk yang mereka bayangkan. Itu adalah sesuatu yang patut disyukuri. Ayo pergi. Lin San, sebaliknya, agak belak-belakan. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia ingin bergegas. Kembali ke sini. King Tian Chou tidak mundur ketika dia melihat Lin San bergerak. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih udara. Suara mendesing. Angin menderu-deru saat cakar raksasa muncul dari udara tipis. Itu adalah cakar bertulang dengan aura dingin yang sepertinya mampu merobek apapun. Itu meraih punggung Lin San. Jika dia terkena serangan ini, Lin San tidak hanya akan ditangkap, dia bahkan mungkin terbunuh di tempat. Merasakan aura ini, Lin San tidak punya pilihan selain menyerap pada ide ini, dan sosoknya bersinar. Enyah. Sesaat kemudian, dengan raungan marah, Lin San memblokir dengan tangannya, tidak mau kalah. Tepuk-tepuk-tepuk. Kedua telapak tangannya terangkat. Dalam sekejap mata, dua telapak tangan yang berapi api meledak ke depan, langsung menuju cakar tulang putih. Di bawah kedua telapak tangan ini, guntur bergemuruh di langit. Dalam radius 10.000 meter, energi spiritual dalam jumlah yang tidak diketahui diaktifkan pada saat ini. Aura Lin San telah melonjak sedemikian rupa dalam sekejap. Langit dan bumi berubah warna di bawah kedua telapak tangan. Gemuruh. Kedua energi itu berbenturan dalam sekejap mata. Gelombang kim melonjak, gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Cahaya putih dan merah melesat ke langit. Matahari dan bulan kehilangan warnanya saat awan gelap bergulung. Gemuruh. Di bawah energi mengerikan yang dihasilkan dari benturan gerakan ini, gunung besar itu mulai runtuh secara bertahap. Asap tebal mengepul dan debu memenuhi langit. Itu adalah kehancuran yang kejam dan langsung. Puncak gunung yang sangat besar bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan langsung dikorbankan. Oh tidak, lari. Ekspresi Suetian Xiong berubah ketika dia melihat gunung itu runtuh. Dia segera menghindar ke samping. Buk, buk, buk. Bagaimana dengan Lin San? Hanya dengan satu gerakan, ekspresi Ling San tiba-tiba berubah saat dia mundur ke belakang dengan eksplosif. Di atas kehampaan, terjadi badai petir saat Ling San mundur puluhan meter di udara. Ekspresi King Tian Chou tidak berubah. Dia berhenti sejenak, lalu menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia muncul kembali di ruang terbuka di kejauhan. Dia memandang dengan dingin ke gunung di bawah kakinya, yang telah berubah menjadi tumpukan reruntuhan dalam sekejap mata. Bentrokan antar ahli bisa menyebabkan gunung runtuh dan bumi retak. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Suetian Xiong. Jika King Tian Chou, iblis tua, dibiarkan mengamuk, lebih dari separuh api penyucian tingkat enam akan dihancurkan. Seorang ahli seperti dia tidak bisa bertarung di api penyucian. Jika dia menyebabkan runtuhnya api penyucian, pasukan binatang ajaib akan menyerang. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, ekspresi Suetian Xiong menjadi gugup. Ini, kedua orang ini akan bertarung begitu saja. Jangan, berhenti berkelahi. Dengarkan aku, dengarkan aku. Bagaimana dengan itu? Setelah Suetian Xiong menenangkan diri, dia melihat bahwa King Tian Xiong dan Lin Zan tidak mau membiarkan masalah ini berhenti. Dia segera berdiri di antara mereka dan berkata sambil tersenyum pahit. Huff. Melihat Suetian Xiong, Lin Zan mendengus dan berdiri di samping dengan tangan di belakang punggung. King Tian Chou melambaikan kipas bulu putihnya dengan tidak tergesa-gesa. Bicaralah, kamu bisa pergi jika sudah selesai. He he, Lin Zan, menarik. Aku tidak menyangka orang sepertimu bersembunyi di api penyucian tingkat 6. Larutkan cakar tulang putihku. Tidak lebih dari 10 orang di api penyucian yang dapat melakukan gerakan ini. Anda memenuhi syarat untuk melawan saya. 1297 Gemuruh. Gunung runtuh, bumi berguncang, dan asap mengepul di udara. Saat ini, gemuruh menyebar hingga radius puluhan ribu meter. Bahkan Wang Chen, yang berada di dalam batas di ruang terbuka di kejauhan, dapat dengan jelas merasakannya. Wang Chen membuka matanya dari kultifasinya ketika dia merasakan suara yang runtuh. Kilatan melintas di matanya. Dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas ke tepi perbatasan. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pikiran Wang Chen dipenuhi dengan pertanyaan. Seorang ahli. Ini pasti pertarungan antara dua ahli. Tidak diragukan lagi, ini adalah hal pertama yang terlintas di benak Wang Chen. Hanya pertarungan antara dua ahli super yang bisa menyebabkan gunung sebesar itu runtuh menjadi tumpukan puing dalam satu gerakan tanpa peringatan apapun. Apakah itu senior? Jejak raguan melintas di benak Wang Chen. Sayangnya, mereka berada di sebuah cekungan yang dikelilingi pegunungan dan pepohonan yang rimbun. Wang Chen tidak dapat melihat apa yang terjadi ribuan meter jauhnya. Bisakah dia hanya menonton dari jauh? Dia melihat sekeliling, berharap melihat sesuatu. Apakah dia akan terpengaruh oleh pertempuran ini? Terjebak di perbatasan, Wang Chen dipenuhi rasa ingin tahu. Sayangnya, dia hanya penasaran saja. Wang Chen hanya bisa memuja dan menghormati energi ini. Satu gerakan saja bisa menyebabkan gunung runtuh dan bumi retak. Kapan dia bisa mencapai level seperti itu? Paling tidak, akan sulit baginya untuk menimbulkan keributan seperti itu dalam satu gerakan melawan ahli di level yang sama. Sementara Wang Chen bingung, di sisi lain, di lokasi pertempuran. Kulit kepala Suetian Siong menjadi mati rasa saat mendengar kata-kata King Tian Chou. Suetian Siong tahu betul apa arti kata-kata ini. Suetian Siong bisa merasakan semangat juang King Tian Chou meningkat pesat setelah satu gerakan itu. Ini bukanlah situasi yang baik. Jika King Tian Chou benar-benar mengamuk, pertempuran ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Hei hei, bocah nakal Wang Chen itu belum mati. Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan pertempuran? Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa membawa bocah nakal Wang Chen itu dan pergi. Jika saya gagal, hei hei, bocah nakal Wang Chen itu akan mengikuti saya selama setahun. Dalam tahun ini, Anda tidak diperbolehkan datang dan mengganggu saya. Bagaimana menurutmu? Saat Suetian Siong panik, King Tian Chou akhirnya membuka mulutnya dan menatap Lin Zan dengan sedikit provokasi dan main-main. Hem. Setelah mendengar kata-kata King Tian Chou, tidak hanya Lin Zan, tetapi bahkan Suetian Siong pun mengerutkan kening. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang diinginkan King Tian Chou? Dia benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Ini sedikit mengejutkan. Apa yang dia coba lakukan? Apa yang dia inginkan dengan menjaga Wang Chen tetap hidup? Mungkinkah? Suetian Siong menghirup udara dingin dan mengerutkan kening. Metode kultivasi King Tian Chou bisa dianggap jahat. Ia memakan daging dan darah untuk membentuk kekuatan yang tak tertandingi. King Tian Chou tidak memiliki garis keturunan yang kuat seperti enam keluarga besar. Namun, dengan metode kultivasi ini, King Tian Chou pertama kali mengembangkan kekuatan garis keturunannya. Dia menggunakan garis keturunan makhluk asing yang kuat dan tak ada habisnya untuk terus memurnikan kekuatan garis keturunannya sendiri setelah mengkonsumsinya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan garis keturunannya tidak kalah dengan pemegang garis keturunan biasa dari enam keluarga besar. Tambahkan itu pada kekuatannya. Dan begitulah King Tian Chou menjadi sosok yang menakutkan. Suetian Siong adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui situasi Wang Chen. Wang Chen adalah pewaris garis darah tubuh sejati. Keturunan bela diri ilahi miliknya tidak dapat dibandingkan dengan keturunan bela diri ilahi semu yang diciptakan setelah lahir. Apakah Suetian Siong ingin mempelajari garis keturunan tubuh sejati dan meningkatkan garis keturunannya ke tingkat garis keturunan tubuh sejati? Jika itu masalahnya, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghentikan King Tian Chou. Ekspresi Suetian Siong berubah serius saat memikirkan hal itu. Baiklah, ini pertarungan. Bagaimana dengan Lin San? Dia tidak tahu banyak. Menghadapi provokasi King Tian Chou, Lin San menarik nafas dalam-dalam dan menyipitkan matanya ke arah King Tian Chou. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada Suetian Siong untuk menolak. Di satu sisi, rasa haus darah Lin San telah dirangsang oleh seorang kultifator kuat seperti King Tian Chou. Darahnya mendidih dan semangat juangnya melonjak. Di sisi lain, itu karena Wang Chen. Dia tidak punya pilihan lain. Kecil kemungkinannya dia akan membawa Wang Chen pergi ke hadapan King Tian Chou. Kalau begitu, kenapa tidak berkelahi? Dia ingin melihat level apa yang telah dicapai oleh para kultifator terbaik di benua Tian Suan. Hahaha, bagus. Sangat bagus. He he, ikut aku. Sosok King Tian Chou muncul setelah Lin San setuju. Dengan lambayan tangannya, dia merobek lubang hitam pekat di angkasa dan menghilang dengan lompatan. Dia sangat menyadari situasinya. Mengingat kekuatannya, dia akan menjadi ancaman besar jika dia bertarung sekuat tenaga. Sekarang, ruang di api penyucian tingkat 6 ini tidak dapat menahan kehancuran kekuatannya. Hanya medan perang ekstrateritorial yang cocok untuk dia lawan. Pertarungan antara keduanya secara alami akan terjadi di medan perang ekstrateritorial. Ayo pergi. Melihat King Tian Chou menghilang, Lin San tidak mau kalah. Dengan mendengus pelan, dia menghilang dalam sekejap mata. Tunggu aku. Sue Tian Xiong bergegas menyusul ketika dia melihat situasinya menjadi tidak terkendali. Setidaknya, dia bisa menghentikan sesuatu agar tidak terjadi. Jika dia ada di sini, King Tian Chou tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan, bukan? Hahaha, Sue Tua, Anda tidak harus ikut serta dalam pertarungan antara saya dan Lin San. Namun, saat Sue Tian Xiong hendak mengejarnya, lubang hitam itu tiba-tiba menghilang. Tawa dingin King Tian Chou datang dari kehampaan. Ekspresi Sue Tian Xiong menjadi semakin cemas ketika lubang hitam itu menghilang. King Tian Chou sangat licik dan berbahaya. Dia jelas tidak ingin Sue Tian Chou menyusulnya. Jika itu masalahnya. Ini tidak bagus. Sue Tian Xiong berseru dengan cemas. Sudah terlambat baginya untuk mengejar ketinggalan sekarang. Lubang hitam menghilang dan lorong ditutup. Ada puluhan ribu medan perang ekstrateritorial. Bahkan jika Sue Tian Xiong memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, bagaimana dia bisa mencari di puluhan ribu medan perang ekstrateritorial? Bukankah sudah terlambat ketika dia menemukannya? Berpikir di sana, Sue Tian Xiong mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan dan menghela nafas. Bagaimanapun, pertempuran ini tidak bisa dihindari. King Tian Chou terkutuk itu. Tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan, bukan? Jika Lin Zhan tewas dalam pertempuran, sangat mungkin. Masih ada kekuatan dewa di dunia luar, dan itu adalah leluhur sekolah Xingchen, Ling Yu. Keberadaan orang itu sepenuhnya terikat oleh Gunung Sainte. Munculnya sekolah Xingchen kemungkinan besar mereka akan membalas dendam pada sekte yang pernah menyerang sekolah Xingchen di masa lalu. Meskipun sekte bintang telah memusnahkan ribuan sekte kecil dalam beberapa tahun terakhir, itu masih merupakan pertarungan kecil dan tidak terlalu serius. Jika sekolah Xingchen melakukan pembunuhan besar-besaran, tidak ada yang tahu kehancuran seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh kekuatan dewa. Sayangnya, membiarkan Ling Yu masuk api penyucian juga. Itu akan sulit. Jika sesuatu terjadi pada Lin San, sekolah Ling Yu dan Xingchen akan menjadi gila. Ketika itu terjadi. Singkatnya, situasinya sangat rumit. Suetian Siong hanya bisa berdoa agar tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Setelah menghela nafas, Suetian Siong berbalik untuk melihat kekejauhan. Menghapus langit. Haha, King Tian Chou benar-benar berusaha keras. Dengan formasi seperti itu, tidak ada yang bisa mendeteksinya jika dia bersembunyi. Bukan. Tidak heran kami tidak dapat menemukan jejaknya. Suetian Siong menghela nafas saat dia melihat formasi tempat Wang Chen berada. Menghilangkan langit adalah salah satu teknik terhebat lembah White Moon. Formasi ini bisa menjebak dan membunuh tanpa bentuk. Dengan satu pemikiran, formasi itu runtuh dan semua yang ada di dalamnya berubah menjadi abu. Namun, cukup melelahkan untuk menggunakannya. Setelah terbentuk, ia dapat digerakkan sesuka hati dan menjadi tidak terlihat. Jika dia tidak mendapatkan izin King Tian Chou, dia tidak akan bisa mendeteksi penghalang itu bahkan jika dia mencari di setiap sudut tempat itu. Ini sungguh sangat misterius. Sungguh, itu sangat mendalam. Suetian Siong tahu mengapa dia datang ke tempat ini dua kali dalam dua bulan terakhir tanpa hasil. Itu karena formasinya. Namun, ketika formasi seperti itu digunakan bersamaan dengan formasi pengumpulan Ki Misterius Lembah White Moon, maka kecepatan kultivasi seseorang bisa berlipat ganda. Mungkin, Wang Chen juga bisa mendapatkan manfaat darinya. Apa yang King Tian Chou coba lakukan? Tampaknya tidak sesederhana meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Meskipun King Tian Chou tidak ada di sini, dan formasinya tidak disembunyikan. Suetian Siong tidak bisa begitu saja menghancurkan formasi dan membawa pergi Wang Chen. Kalau tidak, roh King Tian Chou yang baru lahir akan merasakannya dan menghancurkan formasi hanya dengan satu pikiran. Jika itu masalahnya, Wang Chen akan tamat, sedemikian rupa sehingga bahkan dia sendiri pun akan sangat terpengaruh. King Tian Chou adalah orang yang merepotkan untuk dihadapi. Suetian Siong mengerutkan kening saat dia melihat ke langit. Lin Zan, King Tian Chou. Dia hanya bisa berharap pertempuran ini tidak membawa konsekuensi yang lebih besar. Gunung Sainte Gunung Sainte terkutuk itu. Dia seharusnya tidak tertipu untuk datang ke tempat ini sejak awal. Masalah datang sili berganti, namun Gunung Sainte terlalu bagus untuk sekadar mencuci tangan. Suetian Siong mengkritik dalam hati. Pada saat yang sama, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat Wang Chen di kejauhan. Orang ini, kemanapun dia pergi, masalah selalu mengikuti. Karena kedatangannya di api penyucian tingkat keempat, komandan asli telah diturunkan menjadi wakil komandan. Pada akhirnya, dia malah mati. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana dia meninggal. Dan kemudian muncullah monster salju secara tiba-tiba. Bagaimana dengan tingkat kelima? Wakil komandan telah ditangani, begitu pula komandan. Sekarang waktunya untuk level ke-6. Dia benar-benar seorang anak kecil yang orang tidak tahu harus berkata apa. Pertarungan antar ahli. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Lin San dan King Tian Chou saat ini. King Tian Chou adalah orang yang berbahaya. Bahkan dia tidak yakin akan kemenangan, apalagi Lin San. 1298 Wuss! Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, membuat semua orang merinding. Meskipun saat itu hari musim panas yang terik, angin sepoi-sepoi tetap membuat bulu kuduk merinding. Rasa dingin datang dari lubuk hati seseorang. Debu masih beterbangan di depan mereka. Setiap hembusan angin bertiup selalu memunculkan awan debu. Gunung besar itu telah berubah menjadi tumpukan reruntuhan dalam sekejap mata. Tentu saja hal itu menimbulkan keributan besar. Faktanya, selama periode waktu ini, lebih dari 10 kelompok orang telah bergegas ke arah ini. Untuk mencegah Wang Chen ketahuan dan menimbulkan masalah yang tidak perlu, Suetian Xiong hanya bisa melepaskan aura kuatnya dan menyebarkannya ke segala arah. Itu adalah peringatan. Peringatan bagi mereka yang mendekat. Dia memberi tahu mereka bahwa dia, Suetian Xiong, tidak ingin ada orang yang mengganggunya. Dalam keadaan seperti itu, mereka yang datang untuk menyelidiki hanya bisa pergi dengan enggan. Suetian Xiong, apakah dia baru saja menghancurkan gunung besar itu? Apa yang sedang terjadi? Apakah ketiga raja itu bergerak? Suetian Xiong melawan salah satu dari tiga raja. Ini ditakdirkan menjadi hal paling menarik di api penyucian dalam waktu dekat. Tampaknya sejak kejadian dengan Wang Chen, api penyucian menjadi sangat hidup. Tidak pernah ada momen damai. Bagaimana dengan Suetian Xiong? Dia sedang tidak mut untuk peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia tidak peduli dengan keributan yang akan ditimbulkan oleh kejadian ini. Dia mondar-mandir, memandang ke langit. Hari mulai gelap. Melihat matahari terbenam, Suetian Xiong benar-benar bingung saat ini. Dia telah menunggu di tanah kosong ini selama lebih dari setengah hari. Mengapa King Tian Chou dan Suetian Xiong belum kembali setelah berangkat setengah hari? Itu lebih dari cukup waktu bagi mereka untuk bertarung selama 300 ronde. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Pikiran Suetian Xiong kacau. Dia mengalami depresi. Apakah itu mudah baginya? Kejadian ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang, dia tidak hanya terlibat, tapi dia juga harus mengkhawatirkan masalah ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Brengsek! Suetian Xiong mengutup dengan keras. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia yakin King Tian Chou baik-baik saja. Dia mengetahui kekuatan King Tian Chou. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada King Tian Chou, penghalang di kejauhan pasti sudah hilang, bukan? Bagaimana mungkin masih ada? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu King Tian Chou masih baik-baik saja. Jika King Tian Chou masih baik-baik saja, maka Lin San memikirkan hal ini, Suetian Xiong menjadi semakin gelisah. Jika sesuatu terjadi pada Lin San, itu akan merepotkan. Bagaimana dengan King Tian Chou? Dia tidak mungkin pergi, kan? Memikirkan hal ini, Suetian Xiong benar-benar ingin menjadi gila. Gemuruh. Saat King Tian Chou panik, suara badai tiba-tiba datang dari langit. Kemudian, saat berikutnya, langit bergetar hebat. Hualah. Hujan deras turun tanpa peringatan. Pada saat yang sama, di tengah hujan lebat, samar-samar terlihat retakan spasial muncul di langit. Retakan di kehampaan ini muncul tanpa peringatan apapun. Seolah-olah langit telah dibelah dengan kejam. Desir-desir. Kemudian, dua sosok melintas dan muncul di samping Suetian Xiong dalam sekejap mata. Lin San, setan tua King. Seru Suetian Xiong saat melihat kedua sosok itu. Bukankah itu benar? Pada saat ini, siapa lagi yang bisa dimiliki oleh dua sosok di depannya selain King Tian dan Ling San? Dia tidak menyangka keduanya akan kembali. Suetian Xiong menghela nafas lega. Ini adalah hasil terbaik. Keduanya telah kembali. Jika ini bukan hasil terbaik, lalu apa yang lebih baik? Kekhawatirannya akhirnya hilang. Batu di hatinya akhirnya terangkat dari bahunya. Suetian Xiong menghela nafas panjang. Namun, setelah menghela nafas panjang, Suetian Xiong mengungkapkan ekspresi ragu dan penasaran. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Setelah bertarung selama setengah hari, keduanya pasti akan terluka jika benar-benar bertarung. Dengan Ling San, bisa kembali hidup sudah dianggap sangat beruntung. Tapi sekarang, situasi saat ini. Keduanya sepertinya tidak baru saja melakukan pertarungan besar. Pakaian mereka bersih dan rapi, tanpa satupun bekas luka. Ini. Selanjutnya, wajah Ling San menjadi pucat saat dia tetap diam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. King Tian Chou, sebaliknya, mengungkapkan senyuman dan sangat tenang. Tampaknya ini tidak benar sama sekali. Mungkinkah, King Tian Chou memenangkan pertarungan dengan mudah. Kekuatan Ling San bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Itu mungkin saja, namun kemungkinannya sangat kecil. Terlebih lagi, jika itu masalahnya, bagaimana mungkin mereka membutuhkan waktu setengah hari? He he, setan tua Sue, apakah ini aneh? King Tian Chou terkekeh dan bertanya pada Sue Tian Siong ketika dia melihat Sue Tian Siong menatapnya dengan ragu dan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia, Sue Tian Siong menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Bagaimana pertempurannya? Sue Tian Siong mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya. Bagaimana menurutmu? King Tian Chou bertanya balik dengan penuh minat. Dia memberikan kesan gagah dan elegan. Ekspresi tak terduga itu membuat Sue Tian Siong ingin menamparkan orang ini. Kamu menang. Sue Tian Siong mendengus. Kenapa kamu masih bertanya padahal kamu sudah tahu? King Tian Chou memutar matanya dan mendengus. Sue Tian Siong hampir mati marah karena kata-katanya. Mungkinkah orang ini lebih layak menerima pukulan? Kamu kalah. Kamu bahkan tidak bisa melawan. Bibir Sue Tian Siong bergerak-gerak saat dia menatap Lin Zan dengan tidak percaya. Huh. Lin Zan mendengus dingin, menyeratkan bahwa dia telah mengakuinya. Baiklah, he he. Karena kamu kalah, kamu harus mengikuti perjanjian. Anak ini akan bersamaku selama setahun. Anda tidak diperbolehkan mengganggunya selama tahun ini. Kalau tidak, he he. King Tian Chou mencibir dan berkata pada Lin Zan. Mengerti, bantu aku menyampaikan ini pada Wang Chen. Katakan padanya untuk datang menemuiku setahun lagi. Sudut mulut Lin Zan bergerak-gerak. Dia mendengus dan mengeluarkan botol giok putih kecil dari ruang penyimpanannya, dan melemparkannya ke King Tian Chou. He he, cairan jade wilau. Barang bagus. Sepertinya kamu memperlakukan anak itu dengan baik. Aku akan memberikannya padanya. Tentu saja, saya tidak bisa menjamin dia akan bisa bertemu Anda dalam setahun. King Tian Chou melihat botol giok itu, membukanya, dan menghirupnya. Ekspresinya santai. Huh. Lin Zan hanya mendengus dingin mendengar kata-kata King Tian Chou. Saat berikutnya, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia merobek ruang itu dan menghilang dalam sekejap mata. Tunggu, tunggu aku. Dia bahkan tidak menunggu Sui Tian Xiong memasuki celah luar angkasa atau menyelesaikan kalimatnya. Dia sudah menghilang. Melihat ini, Sui Tian Xiong tercengang. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak sederhana. Tidak sederhana sama sekali. Apa yang terjadi di medan perang luar angkasa hingga membuat Lin Zan gila? Sui Tian Xiong dipenuhi rasa ingin tahu. Dia memandang King Tian Chou dengan bingung, mencoba menemukan sesuatu. Sayangnya, dia kecewa. Wajah King Tian Chou sama sekali tidak menunjukkan petunjuk apapun. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Sui Tian Xiong bertanya dengan suara rendah. Kamu ingin tahu? Kenapa kamu tidak bertanya padanya? Hahaha. King Tian Chou tertawa terbahak-bahak. Bajingan. Sui Tian Xiong mengutuk. Jelas sekali King Tian Chou tidak akan memberitahunya, bukan? Bagaimana dengan Lin Zan? Sepertinya dia juga tidak ingin memberitahunya. Jika dia ingin memberitahunya, apakah dia perlu bertanya pada King Tian Chou? Dari kelihatannya, hal-hal yang terjadi di medan perang asing hanya bisa menjadi mimi selamanya, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh Lin Zan dan King Tian Chou. Mendesah. Sui Tian Xiong menghela nafas dan memandang Wang Chen di kejauhan sambil tersenyum masam. Sesaat kemudian, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Dia tidak perlu tinggal sekarang karena Lin Zan sudah pergi, kan? Waktu satu tahun, Wang Chen harus mengikuti King Tian Chou selama setahun. Itu bukanlah hal yang baik. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Wang Chen yang malang. Sui Tian Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berdoa. Setelah itu, Sui Tian Xiong juga meninggalkan area tersebut. King Tian Chou adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan. Menyipitkan matanya, dia melihat ke arah yang ditinggalkan Sui Tian Xiong. Bibirnya melengkung membentuk seringai yang tak terbaca. Dia melemparkan cairan jade willow di tangannya, yang dianggap sebagai harta karun oleh banyak petani dan ahli. He he, menarik. Lin Zan, ha ha ha, menarik. Dia mengulanginya sambil bergumam. Sesaat kemudian, kilatan dingin melintas di matanya. Gunung Sainte, he he, aku akan mengejutkan kalian semua. Saya pasti akan melakukannya. Dunia ini ditakdirkan untuk segera runtuh, bukan? Ha ha ha. King Tian Chou tertawa terbahak-bahak. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Sui Tian Xiong. Sui Tian Xiong. Gunung Sainte. He he, mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Ada pun Bai Ye Ming. Saya yakin Anda tidak sebodoh itu, bukan? He he. King Tian Chou bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum menghilang dalam sekejap. Setelah hilangnya King Tian Chou, tempat di mana tiga pembangkit tenaga listrik berkumpul menjadi kosong dalam sekejap mata. Hanya angin sejuk yang tersisa, dan tidak jauh di belakangnya, ada reruntuhan besar. Pada saat yang sama, batas tempat Wang Chen berada seribu meter jauhnya secara bertahap menjadi transparan saat King Tian Chou menghilang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah ruang kosong, seolah tidak ada apa-apa di sana. Hanya King Tian Chou, Sui Tian Xiong, dan Lin Zan yang tahu. Rahasia macam apa yang tersembunyi di sebidang tanah yang tampaknya biasa ini. Seiring dengan penyembunyian formasi roh, hasil pertarungan antara dua ahli super menjadi semakin tersembunyi. 1299. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Sudah lima hari penuh sejak dia masuk ke jajaran Kaisar Bella di Riorde ke-8. Wang Chen tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar selama lima hari ini. Dia juga tidak tahu bahwa Lin Zan dan King Tian Chou telah saling bertukar pukulan. Dia terus membenamkan dirinya dalam kultivasi. Setelah masuk ke jajaran Kaisar Bella di Riorde ke-8, Wang Chen sepenuhnya menyadari kekuatannya yang luar biasa. Wang Chen dipenuhi rasa percaya diri saat energi etiril di tubuhnya melonjak. Melihat ke langit, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Ini tentang waktu. Saat berikutnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Begitu suara Wang Chen turun, ada riak di udara. Saat berikutnya, sesosok muncul dari udara tipis dan berdiri di samping Wang Chen. Siapa lagi selain King Tian Chou? Janji lima hari telah tiba. Hari ini adalah hari pertarungan lagi, kan? Wang Chen ingin melihat berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan melawan King Tian Chou, mengingat kekuatannya saat ini sebagai Kaisar Bella di Riorde ke-8. He he nak, sepertinya kamu sangat percaya diri. Cek cek cek, Kaisar Bella di Riorde ke-8, lumayan. Ayo. Tanpa basa-basi lagi, King Tian Chou berdiri diam, menatap Wang Chen, dan berkata sambil tersenyum main-main. Dia melambaikan kipas bulu putihnya dengan ringan, terlihat santai dan puas. Huff, bertarung. Ekspresi Wang Chen berubah saat dia melihat ekspresi King Tian Chou. Dia mendengus dingin. Sosok Wang Chen melintas dan muncul di depan King Tian Chou dalam sekejap mata. Hembusan angin. Wang Chen menggunakan hembusan angin. Hanya itu yang kamu punya. King Tian Chou mencibir ketika dia melihat hembusan angin Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya merah dan muncul di depannya. Apakah dia menunggu sampai saat terakhir untuk mengetahui gerakan Wang Chen? Hujan badai. Kali ini, Wang Chen menjadi lebih pintar. Setelah mempelajari pelajaran dari beberapa kali sebelumnya, Wang Chen tahu bahwa menyerap bahkan sedikit esens asli dari sisi King Tian Chou dengan teknik kombinasi ini adalah sebuah mimpi bodoh. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan skill kombinasi ini telah berkurang tanpa batas. Namun, Wang Chen bersikeras untuk menggunakannya karena dia yakin King Tian Chou akan meremehkannya. Benar saja, dia mengambil senjata energi unsurnya tanpa rasa khawatir atau kewaspadaan. Pada saat dia meraihnya, Wang Chen, yang telah menyiapkan energi tak terbatas di tubuhnya, mencibir dan melakukan badai petir dalam sekejap. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan batin sejati miliknya untuk mengeluarkan badai petir, dan tidak bergantung pada kekuatan eksternal apapun. Ledakan. Ledakan yang menggelegar terdengar saat kekuatan guntur menyebar ke segala arah. Lapisan gelombang udara tak kasat mata meluncur, menunjukkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Hem. Terkejut, King Tian Chou mendengus mengakui. Buk-buk. Secara naluriah, King Tian Chou mundur tiga atau empat langkah. Lin, Bing, Dou, Zee, Jie, Zen, Bohong. Memaksa King Tian Chou kembali hanyalah pikiran pertama Wang Chen. Pada saat yang sama ketika King Tian Chou mundur, Wang Chen mengeluarkan dua pil guiyuan dan melemparkannya ke dalam mulutnya, lalu mulai mengaktifkan mantra sembilan suku kata dengan seluruh kekuatan batin sejati yang tersisa. Dengan mantra Buddha sembilan kata, Wang Chen sekarang dapat dengan mudah melakukan tujuh mantra Buddha dalam satu tarikan napas. Ini bisa dianggap sangat kuat. Bahkan kekuatan dewa biasa pun tidak akan berani menghadapi mantra tujuh suku kata Wang Chen secara langsung. King Tian Chou, dia sangat kuat, namun, di mata Wang Chen, langkah ini cukup mengganggunya untuk sementara waktu. Yang terpenting, King Tian Chou baru saja mendapatkan kembali pijakannya, memberi Wang Chen kesempatan. Itulah alasan utama mengapa Wang Chen menggunakan badai dan badai petir. Ham-ham-ham. Boom, boom, boom. Saat mantra tujuh suku kata diucapkan, angin dan awan bergeser, ombak melonjak, debu mengepul, dan bumi bergemuruh. Langit dan bumi kehilangan warnanya. Saat ini, Wang Chen adalah inti dunia. Shuro, senjata dewa, pedang tajam, binatang buas, ombak raksasa. Semuanya terwujud dan melonjak menuju King Tian Chou. Tidak buruk. Wajah King Tian Chou akhirnya tersenyum serius. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan gerakan ini, terutama jika dikombinasikan dengan efek badai petir, telah melampaui serangan habis-habisan dari kekuatan dewa biasa. Lagi pula, anak ini punya keahlian. Seniman bela diri kaisar langkah ke-8, selain tubuh tempering bintang, delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan bintang, dan tubuh berlian, Wang Chen sudah memiliki kekuatan tempur yang tidak kalah dengan kekuatan Tuhan manapun. Pada saat ini, ada keterampilan kombinasi seperti itu. King Tian Chou harus mengakui bahwa Wang Chen telah meningkat pesat. Jika dia bertemu Teng Hai sekarang, dia pasti akan dibunuh oleh Wang Chen. Mantra 9 Suku Kata Menarik. King Tian Chou telah bertarung dengan Wang Chen lebih dari 30 kali. Dalam dua bulan terakhir, dia hanya melihat Wang Chen menggunakan Mantra 9 Suku Kata 1 kali. Itu karena dia telah memberi Wang Chen kesempatan seperti itu di salah satu pertempuran sebelumnya. Namun, Wang Chen hanya menggunakan Mantra 6 Suku Kata saat itu. Itu tidak mungkin dibandingkan dengan Mantra 7 Suku Kata, bukan. Adapun masa lalu, bukan karena Wang Chen tidak berpikir untuk menggunakan Mantra tersebut, tetapi King Tian Chou tidak memberinya kesempatan. King Tian Chou menyeringai ketika dia melihat kerumunan orang mengerumuninya. Balikan langit dan bumi. Sambil mendengus pelan, dia melemparkan kipas bulu putih di tangannya. Gemuruh. Dengan lambayan tangannya, semburan esensi batin yang mengerikan meletus. Bumi bergemuruh seolah-olah akan terbalik. Debuta berujung mengembun menjadi dinding tanah yang maju ke depan. Boom, boom, boom. Dinding tanah itu kuat dan kokoh. Apalagi jika bertabrakan dengan 7 Suku Kata Sansekerta. Pada saat itu, suara gemuruh yang memekatkan telinga terdengar. Debuta berujung membubung ke langit, dan cahaya tak berujung membubung ke langit. Bumi sepertinya berada di ambang kehancuran. Bahkan penghalang yang sangat kuat sepertinya menunjukkan tanda-tanda mengendur pada saat ini. Setan menari-nari di udara, membunuh dengan liar di langit. Angin puyuh melolong di udara. Merusak. Wajah Wang Chen menjadi gelap ketika dia melihat serangannya diblokir oleh dinding tanah yang dapat disulap oleh King Tian Chou kapan saja dan tidak dapat bergerak maju. Dengan raungan marah, dia langsung melepaskan sisa kekuatannya. Ledakan. Dengan raungan marah Wang Chen, kekuatan terbesar dan paling menakutkan yang terkandung dalam mantra Buddha 7 Kata akhirnya dilepaskan sepenuhnya. Bumi bergetar hebat saat suara gemuruh terdengar. Dengan dinding tanah sebagai pusatnya, retakan mulai menyebar ke segala arah. Retak. 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 Dengan serangkaian suara retakan, retakan tersebut menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Dalam sekejap mata, ratusan retakan muncul di sana. Ruang terbuka yang luas menjadi berantakan dalam sekejap. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan dan tidak puas. Ledakan. Akhirnya, di bawah letusan kekuatan ini, tembok tanah yang besar mulai runtuh. Sekarang. Melihat tembok tanah runtuh, bibir Wang Chen membentuk senyuman gembira. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Ini adalah rencana cermat yang telah disiapkan Wang Chen. Bahkan bisa dikatakan bahwa dua gerakan Wang Chen sebelumnya adalah untuk membuka jalan bagi momen ini. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Debu memenuhi langit bahkan membutakan mata. Namun, Wang Chen tidak berhenti. Ledakan lampu hijau. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah mengerahkan jurusnya yang paling kuat. Setelah angin dan badai petir, itu adalah tujuh suku kata dari sembilan suku kata. Sekarang, ledakan lampu hijau terjadi setelahnya. Pada saat tembok bumi dihancurkan, Wang Chen memanfaatkan momen ketika tembok bumi dihancurkan dan pasir bijih yang beterbangan mengaburkan pandangan kedua belah pihak. Pada saat ini, Wang Chen memadatkan ledakan cahaya biru dan hendak melancarkan serangan mendadak. Mendesis, mendesis, mendesis. Di bawah peningkatan Wang Chen, ledakan lampu hijau telah meningkat pesat. Dalam sekejap mata, bola lampu hijau seukuran telur mengembun di tangan Wang Chen. Energi yang kaya itu saling meremas dan bergesekan, mengeluarkan suara gesekan tajam yang membuat orang merinding. Di bawah badai angin dan guntur, Wang Chen hanya memiliki kurang dari 70 persen kekuatan batinnya yang sebenarnya. Setelah menggunakan tujuh suku kata, 70 persen kekuatan batinnya yang sebenarnya hampir habis. Untungnya, Wang Chen telah menelan dua Pil Guiyuan yang kuat sebelumnya. Saat menggunakan tujuh suku kata, Pil Guiyuan sudah mulai menunjukkan efek luar biasa. Gelombang energi diubah, dan gelombang energi dari dunia luar ditarik masuk. Kekuatan batin Wang Chen yang sebenarnya dengan cepat pulih. Pil Guiyuan yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Pil Guiyuan biasa. Kecepatan pemulihan kekuatan batinnya berkali-kali lipat lebih cepat. Belum lagi dua Pil Guiyuan. Bom lampu hijau yang dikondensasi Wang Chen pasti sebanding dengan ledakan lampu hijau kekuatan batin kelima, bukan? Gemuruh. Pada saat ini, dinding tanah di depan mereka akhirnya runtuh setelah ledakan energi terakhir dari tujuh suku kata. Saat ini, suara marah Wang Chen terdengar, pergi. Dengan jentikan tangannya, bom lampu hijau berubah menjadi lampu hijau dan melesat ke depan. Saat tembok bumi runtuh dan mantra tujuh suku kata menghilang, peluru cahaya biru menembus reruntuhan. Menggunakan debu sebagai penutup, itu bahkan tidak memberi King Tian Chou kesempatan untuk bereaksi dan tiba di depannya. Kemudian, di bawah tatapan ngeri King Tian Chou, itu meledak. Gemuruh. Terjadi lagi ledakan yang menggemparkan bumi. Di bawah suara ledakan, tanah akhirnya ambruk, tidak mampu menahan beban. Untuk sesaat, tanah tampak seperti akan runtuh. Dalam sekejap mata, tanah telah runtuh hingga kedalaman 10 meter. Hah, hah, hah. Wang Chen berjuang untuk mempertahankan bentuk tubuhnya. Saat ini, dia terengah-engah dan berkeringat banyak. Meski baru tiga jurus, namun, jumlah kekuatan batin sejati yang dikonsumsi dalam tiga gerakan bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Jika bukan karena bantuan dari dua eliksir pengumpul energi yang kuat, Wang Chen bahkan mungkin tidak dapat sepenuhnya melakukan mantra Buddha tujuh kata. Belum lagi ledakan lampu hijau. Dalam sekejap mata, kekuatan batin sebenarnya yang harus ditanggung Wang Chen sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Beban di tubuhnya cukup membuatnya pingsan. Bagaimana itu? Apa hasilnya? Apakah saya melukai senior itu? Membungkuk dan terengah-engah, mata Wang Chen tertuju pada tempat di depannya, tempat tanah runtuh dengan hebat, dan tempat asap mengepul. Dia dengan cemas menunggu hasilnya. Seribu tiga ratus. Asap tebal mengepul. Wang Chen tidak punya kekuatan lagi. Energi dari dua pil guyuan yang kuat hampir habis dalam ledakan lampu hijau. Ledakan lampu hijau ini adalah pilihan terakhir Wang Chen. Aku ingin tahu bagaimana jadinya kali ini. Hah, hah. Keringat terus menetes di wajahnya. Perasaan tidak menyenangkan mulai menyebar di hati Wang Chen. Hampir setengah menit telah berlalu. Suara ledakan berangsur-angsur meredah dan debu mulai bergulung. Namun, tidak ada pergerakan sama sekali. Ini tidak benar. Tidak peduli betapa arogannya Wang Chen, dia tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan senior yang kuat itu hanya dengan satu gerakan. Meskipun ledakan lampu hijau sangat dahsyat. Menurut Wang Chen, ledakan lampu hijau akan menjadi pukulan terakhir setelah serangkaian kombo keterampilan. Paling-paling, itu akan menyebabkan sedikit kerusakan pada senior itu. Itu sudah merupakan hasil yang bagus. Bagaimana dia bisa mengalahkan senior itu? Itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya dia pikirkan. Di antara keduanya, ada jurang besar yang tidak bisa dihapus. Setidaknya, Wang Chen saat ini masih belum mampu melewati jurang ini. Oleh karena itu, Wang Chen tidak pernah memiliki pemikiran yang tidak patut. Namun, sekarang, setengah menit telah berlalu, dan tidak ada reaksi sama sekali. Jelas ada sesuatu yang salah. Oh tidak. Seolah menyadari sesuatu, sosok Wang Chen buru-buru menghindar ke samping. Hei-henak, ada apa? Mau berangkat? Saat Wang Chen bergerak, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Wang Chen. Suara ini meledak seperti bel saat ini. Itu seperti deru guntur, dan itu sangat mengejutkan Wang Chen hingga jiwa ilahinya hampir bergetar. Sosok Wang Chen membeku, tapi dia tidak bisa bergerak. Berbalik, mata Wang Chen membelalak. Itu adalah, King Tian Chou. Itu seniornya. Benar, bukan King Tian Chou. Sebelum ada yang menyadarinya, dia sudah muncul di belakang Wang Chen. Pada saat ini, dia memegang Wang Chen dengan satu tangan, membuat Wang Chen tidak dapat melawan sama sekali. Apa? Apa yang terjadi? Kapan? Kapan itu? Bagaimana dia muncul di sini? Kejutan di hati Wang Chen tak terlukiskan. Kamu, bagaimana ini mungkin? Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan tidak percaya. Saat ledakan terjadi, saya sudah ada di sini. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, King Tian Chou berkata sambil tersenyum tipis. Wajah Wang Chen menjadi pucat karena ketakutan mendengar kata-kata itu. Momen ledakannya. Apakah itu berarti King Tian Chou sudah berada di belakangnya setengah menit yang lalu? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Wang Chen tidak meragukan kata-kata King Tian Chou. Tidak perlu ahli seperti itu untuk menipunya, bukan? Siapa sangka dia menyembunyikan auranya dengan sangat baik? Bagaimana dia bisa menyembunyikan kekuatannya dengan begitu baik? Kesadarannya tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Kita harus tahu bahwa sekarang, bahkan kekuatan dewa biasa pun tidak bisa berada dalam jarak 10 meter darinya tanpa dia sadari. Dan dia hanya berjarak sekitar 1 meter di belakangnya. Kemampuan menantang surga macam apa ini? Jika ahli seperti itu ingin membunuhnya, bukankah itu hanya dalam hitungan detik? Merobek ruang. Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Apakah itu ruang robek? Dengan refleks dan kekuatannya yang luar biasa, King Tian Chou mampu mengobrak abrik ruang dalam sekejap dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Benar sekali, ini adalah cara terbaik untuk menghadapi ledakan lampu hijau. Lompat keluar dari ruang ini dan hindari ledakan gila. Pada saat yang sama, itu sepenuhnya menetralisir ledakan tersebut. Ini juga merupakan kelemahan terbesar dari ledakan lampu hijau. Di hadapan pembangkit tenaga listrik yang absolut, mereka dapat melakukan ini dalam sekejap. Itu juga karena ledakan lampu hijau tidak begitu berguna melawan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Karena itulah ledakan lampu hijau, metode serangan yang begitu kuat, tidak pernah diketahui secara luas. Merobek ruang. Haha. King Tian Chou terkekeh mendengar kata-kata Wang Chen. Lalu bagaimana aku bisa muncul di belakangmu tanpa diketahui? King Tian Chou bertanya sambil setengah tersenyum. Maksudmu, mungkinkah? Ekspresi Wang Chen berubah seolah dia memikirkan sesuatu. Ekspresinya menjadi semakin tidak menentu. Kecepatan. Menghirup nafas dengan tajam, Wang Chen bertanya. Kecepatan. Itu benar, itu dia. Jika itu tidak merobek ruang, maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Kecepatan. Jika seseorang memiliki kecepatan yang ekstrim dan menakutkan, ia akan dapat menghilang dari tempatnya dalam sekejap, menggunakan kecepatan untuk melarikan diri dari bahaya, melompat keluar dari pengepungan, dan bahkan muncul di belakang punggungnya dalam situasi di mana ia tidak dapat melihat dengan jelas. Dengan mata telanjang, itu adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Selain itu, kecepatannya telah melampaui jangkauan persepsi jiwa ilahinya. Jika itu masalahnya, hati Wang Chen akhirnya bergetar. Jika itu masalahnya, itu berarti dia tidak punya cara untuk melawan King Tian Chou. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah membunuhnya dalam hitungan detik. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Benar-benar ahli, level apa yang telah dia capai? Wajah Wang Chen memucat. Kecepatan. Hampir. Kecepatan melanggar semua hukum. Ingat itu. Ledakan lampu hijau. Haha. Lumayan. Namun, itu hanya cukup untuk membodohi orang seperti Teng Hu. Melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi. Ledakan lampu hijau, sebaiknya kamu menyerah. King Tian Chou mendengus. Tentu saja, jika Wang Chen bisa melangkah ke level kekuatan dewa dan membuat peningkatan lebih lanjut pada ledakan lampu hijau, mungkinkah itu akan efektif? Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Wang Chen. Kecepatan melanggar semua hukum. Wang Chen bergumam mendengar kata-kata Lin San. Senyuman masam muncul di wajahnya. Benar sekali, kecepatan bisa menembus semua teknik. Inilah yang Lin San katakan padanya sebelumnya. Itu sebabnya Wang Chen selalu mengejar kecepatan. Setelah mendapatkan Iolus Step dan menggabungkannya dengan Ghost Steps dan Celestial Dance, kecepatan Wang Chen telah mencapai puncaknya. Dia selalu memiliki keunggulan dalam kecepatan melawan kultifator di level yang sama, atau bahkan dua level lebih tinggi darinya. Itulah sebabnya Wang Chen mampu mengeluarkan kehebatan bertarungnya hingga tingkat yang tidak masuk akal. Dia selalu lalai mempertimbangkan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi seseorang yang lebih cepat darinya, dan yang pastinya lebih kuat darinya. Itu adalah sebuah kelemahan besar. Kali ini, King Tian Chou telah menunjukkan kekuatan kecepatan absolut yang mengerikan. Di bawah kecepatan absolut, dia tidak punya cara untuk melawan. Saat itu juga, dia bisa melewati semua penghalang dan membatalkan semua serangan. Dengan demikian, dia bisa muncul di belakang musuh tanpa mereka sadari dan memberikan serangan yang fatal. Dan, ledakan lampu hijau, kekurangan terbesarnya, dia bisa menghadapi seseorang di level Teng Han, tapi jika dia berada di level yang lebih tinggi, dia hanya akan merugikan dirinya sendiri. Sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak. Ledakan lampu hijau terdengar begitu mengenaskan di mulut senior ini. Wang Chen merasa sedikit getir. Baiklah, kamu gagal. Jika ini perkelahian, kamu pasti sudah mati sejak lama. Sekarang, terimalah hukumanmu. King Tian Chou tertawa saat melihat ekspresi Wang Chen yang tidak sedap dipandang. Begitu dia selesai, dia mengerahkan kekuatan di tangannya. Ledakan. Tanpa memberi Wang Chen waktu untuk bereaksi, Wang Chen merasakan dunia berputar di sekelilingnya saat rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia, secara paksa ditanamkan ke dalam tanah. Of! Seteguk darah lagi menyembur dari mulutnya. Wajah Wang Chen semakin memucat. Setiap sel sepertinya runtuh, dan setiap tulang sepertinya retak. Dunia berputar, dan segala sesuatu di hadapannya gelap gulita. Hah, hah, hah. Dia terengah-engah. Tampaknya inilah satu-satunya cara bagi Wang Chen untuk merasa bahwa dirinya masih hidup. Setelah sekian lama, Wang Chen akhirnya pulih. Dia berjuang untuk bangun dan berdiri di tanah yang berantakan, terengah-engah. Aku kalah. Wang Chen berkata dengan suara rendah sambil melihat wajah acuh tak acuh King Tian Chou. Baiklah, nak, tangkap ini. Melihat Wang Chen dalam keadaan seperti itu, King Tian Chou melemparkan botol giyok putih kecil ke Wang Chen dengan lambayan tangannya. Apa ini? Sambil memegang botol giyok, Wang Chen bertanya dengan bingung. Bagus, jadi willow elixir. Tuanmu, saya pikir dia dipanggil. Sesuatu, Lin Zan. Dia memberikannya padamu. Itu dapat meningkatkan kekuatan Anda, memperkuat fondasi Anda, meningkatkan semangat Anda, dan memperkuat fondasi Anda. Ini akan menghemat banyak waktu kultifasi Anda. King Tian Chou tersenyum tipis. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi saya sarankan Anda menunggu sampai Anda akan menerobos kekuasaan Tuhan sebelum menggunakannya. Dengan bantuannya, peluangmu untuk menerobos kekuasaan Tuhan akan sangat meningkat, dan itu akan membantumu mengatasi masa-masa sulit. King Tian Chou mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, bagaimana dengan Wang Chen? Dia sudah kaget saat mendengar kata-kata pertama Lin Zan. Lin Zan, kapan, kapan dia datang ke sini? Juga, hubungannya dengan senior di depannya adalah pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Wang Chen. Apa hubungan antara kamu dan tuanku? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu dan ragu. Dia, he he, dia hanya pecundang. Dia berhutang nyawa padaku, dan aku tidak membunuhnya. Anda dapat membantunya membalas budi. Ha ha ha, nak, kamu akan tahu kapan waktunya. Aku akan datang menemuimu dalam sepuluh hari. Menanggapi pertanyaan Wang Chen, King Tian Chou tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Sama seperti sebelumnya, dia tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk bertanya lagi. Seorang pecundang, dia berhutang nyawa padaku, mungkinkah? Melihat King Tian Chou pergi, hati Wang Chen bergejolak. Apakah tuannya melawannya, dan dia kalah? Dia tidak membunuh tuannya. Ekspresi wajah Wang Chen menjadi rumit. Dia tahu sedikit tentang kekuatan Lin San. Tapi orang ini, dan apa lagi yang terjadi?